chapter UI, board of 2020. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena jika bukan karena rahmatnya, kita mungkin tidak dapat menghadakan acara ini. Pertama-tama, saya mewakili FECI chapter UI, board of 2020. Ingin berterima kasih kepada Mbak Sakinah Fania, Mbak Widya Utami, dan Mas Haji Haryotomo, yang bersedia untuk menerima quote-unquote pinangan dari kami untuk menjadi sumber ilmu, pikiran, dan gagasan dalam virtual discussion atau webinar yang bernama FECI chapter UI, CV, Interview, and Selection Tools 101 2.0 yang bertemakan Essential Skills to Enhance Your Career Opportunities. Teman-teman, FECI chapter UI tidak bersifat pesimis, melainkan berusaha agar menjadi realistis. Tidak dapat dipungkiri, pada saat ini banyak sekali permasalahan yang ada di dunia, di dalam dunia kerja. Yang mungkin salah satu yang terbesar adalah yang diperjuangkan oleh mahasiswa akhir-akhir ini, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Doa saya selalu bersama mereka yang turun ke jalan. Tetapi, selain daripada itu juga, terdapat masalah-masalah yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Perekonomian drop, dan bahkan terancam reseksi. Hal itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali institusi, baik di sektor publik, maupun di sektor swasta, yang menyetop proses rekrutmennya. Padahal seperti yang kita ketahui, tiap semester terdapat ratusan, bahkan ribuan sarjana yang lulus dari berbagai universitas. Simpelnya, jumlah lapangan pekerja, jumlah lapangan kerja yang tersedia, tidak dapat mengakomodir jumlah mahasiswa yang baru lulus dan menjadi job seeker. Atas alasan itulah, mengapa acara ini kembali hadir sebagai part 2.0. Karena FECI chapter UI merasa bahwa terdapat urgensi untuk mengakomodir kebutuhan kakak-kakak, khususnya yang bersatus fresh graduate. agar memaksimalkan semua kesempatan yang ada di depan mata untuk dapat diterima dalam pekerjaan yang dimimpikan, yang dimimpikan. Meskipun seperti yang kita ketahui, mencari rezeki bisa juga dengan jalur berbisnis atau berdagang. Nah, terkait hal ini, mungkin bagi teman-teman yang pernah menghadiri FECI chapter UI CV and Interview 101 yang pertama, mengingat pesan saya di sambutan yang sebelumnya, yang mengutip pepatah agama saya, yaitu Islam, yang kurang lebih mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan berbisnis. Pepatah itu amat terkenal, namun masih banyak perdebatan di dalamnya, whether the quote is true or false. Tetapi yang ingin saya angkat bukanlah benar atau salahnya pepatah tersebut, melainkan kalau boleh saya menarik sebuah kesimpulan, berarti hanya ada satu pintu yang tersisa untuk orang mencari uang dengan cara bekerja. Konsiderasi banyak teman-teman saya, baik di Universitas Indonesia maupun di universitas lainnya adalah mereka tidak ingin langsung terjun berbisnis simply because they feel like they still do not have what it takes atau tidak memiliki modal awal baik itu berupa uang maupun ilmu untuk memulai sebuah bisnis itu sendiri. Sehingga FECI chapter UI di sini hadir sebagai pewadah teman-teman untuk kemudian bersama-sama mendobrak satu pintu tersebut dengan lancar. Sehingga apa yang kita cita-citakan di kemudian hari dapat terwujud. Lebih lanjut, saya ingin kembali mengingatkan dan menginformasikan kepada moderator, para pembicara, dan serta rekan-rekan, peserta mengenai dua tujuan yang diharapkan akan tercapai dalam acara kali ini. Yaitu yang pertama, guna memperluas wawasan serta memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi para peserta untuk dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyusun CV menghadapi sebuah interview maupun mempersiapkan diri untuk menghadapi selection tools lainnya dengan maksimal. Lalu yang kedua, apabila berbicara berkenan, apabila pembicara berkenan, dan kebetulan ada waktu yang lebih, maka kami berharap bahwa virtual discussion ini juga dapat mengasah kemampuan para peserta dalam meningkatkan personal branding, sehingga mampu memberikan performa yang maksimal dalam menghadapi screening proses. Terakhir, saya beran sebagai peserta dapat aktif bertanya, berpendapat, maupun berdiskusi dalam acara ini sehingga tujuan-tujuan yang telah saya jelaskan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FECI chapter Universitas Indonesia Innovate Beyond Limits. Terima kasih. Terima kasih. Kepada Bang Nino yang sudah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, kita akan segera memulai sesi perkenalan dan pembacaan CV Moderator. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum VT dari Moderator pada acara hari ini, yaitu Karabita Madina. Karabita Madina sedang menyelesaikan pendidikan di Universitas Gajamada program studi hukum dengan spesialisasi di bidang hukum internasional publik. Karabita memiliki pengalaman sebagai asisten peneliti di Departemen Hukum Perdata dan Departemen Hukum Tata Negara. Karabita mendapatkan penghargaan mahasiswa representasi nasional tahun 2020 dan pernah menjadi satu-satunya representasi Indonesia dalam Asian Foundation Meeting Asian Foundation Model Asian Meeting. Selanjutnya, saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Moderator untuk membantu acara pokok pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh pembicara. Kepada Kak Rabita Madina, dipersilakan. Oke, terima kasih MC, terima kasih juga Vela dan Nino atas sambutannya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Rabita Madina, biasa dipanggil Bita. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 7 dari Fakultas Hukum UGM dan sangat senang sekali bisa diundang menjadi moderator di acara FPCI chapter UI hari ini. Sebelumnya, saya izin menjelaskan dulu hari ini apa saja agenda yang akan kita cakupi, materi yang akan dijelaskan oleh para narasumber, dan juga bagaimana untuk cara peserta menanyakan pertanyaan nanti di akhir sesi. Jadi di acara hari ini, seperti judul acaranya, yaitu CV, Interview, and Selection Tools, Essential Skills to Enhance Your Career Opportunities yang diadakan oleh FPCI chapter UI, maka para pembicara pun akan menjelaskan terkait interview, CV, dan juga Selection Tools yang akan dibagi menjadi tiga sesi. Izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber kita hari ini, termasuk sesinya apa, dan juga materi yang akan dicakupi apa. Mungkin saya sekalian cek sound juga. Ketiga pembicara yang hadir hari ini merupakan individu-individu yang sangat luar biasa, yang secara profesional memiliki background human resources. Yang pertama, ada Mas Ajiharyotomo, izin Mas, apakah sudah bergabung? Halo, selamat siang. Selamat siang, Mas Ajiharyotomo, salam kenal Mas. Saat ini, Mas Ajiharyotomo, menduduki posisi sebagai Senior Analyst Manpower Planning and Recruitment di PT Pertamina. Lalu, pembicara kembali Mbak Sakinah Fania, izin Mbak, apakah sudah bergabung? Oke, halo, halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Mas Ajiharyotomo, salam kenal Mbak. Saat ini Mbak Sakinah menjabat sebagai Talent Acquisition Associate dan pembicara yang ketiga adalah Mbak Widya Utami. Izin Mbak, apakah sudah bergabung? Halo, selamat siang. Siang Mbak Widya, semoga dalam kondisi sehat dan Mbak Widya ini merupakan Talent Acquisition Executive. Seperti yang tadi saya bilang, untuk hari ini pemaparannya akan dibagi menjadi tiga sesi yang akan dimulai oleh Mas Ajih. Mas Ajih hari ini akan membawakan tema terkait tips and trick membuat curriculum vitae atau CV yang baik dan menarik. Lalu, dilanjutkan oleh pembicara kedua yaitu Mbak Sakinah yang nantinya akan memaparkan materi tentang tips and trick bagi pelamar untuk mengikuti proses wawancara yang baik dan terakhir akan ada Mbak Widya Utami yang akan membicarakan tentang jenis-jenis selection tools yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan saat tahapan proses seleksi karyawan. Sebelumnya mau nizin Mas dan Mbak saya mau membacakan dulu backgroundnya sedikit dan juga CV-nya untuk pembicara pertama kita Mas Ajih Haryotomo Sarjani Psikologi ternyata Mas kebetulan kita satu alma mater Universitas Gajah Mada jadi Mas Ajih ini lulusan Sarjani Psikologi Universitas Gajah Mada seperti yang tadi saya sebutkan saat ini merupakan senior analyst manpower planning and recruitment di PT Pertamina dan Society for Human Resources Management dan yang kedua untuk Mbak Sakina Fania Sarjani Psikologi merupakan lulusan S1 Psikologi dari Universitas Pajajaran sekarang merupakan talent attraction and acquisition associate di EY Indonesia dan sebelumnya juga Mbak Sakina pernah berkarir menjadi recruitment intern di SCTV dan juga market coordinator di ASEAN dan yang ketiga adalah Mbak Widya Utami Sarjani Psikologi Magister Psikologi yang meraih gelar sarjana dari Universitas Persada Indonesia dan gelar magister dari Universitas Tarunan Negara saat ini Mbak Widya Utami merupakan talent acquisition executive di Baker McKenzie International HHP Law Firm dan sebelumnya juga pernah menjabat sebagai HR associate di United Nations High Commissioner for Refugee UNHRC dan juga di NE Indonesia maka tanpa menunda lagi karena para peserta pun sudah menunggu dan sudah bergabung saya serahkan floor-nya ke Mas Aji waktu dan tepat saya persilahkan nanti untuk setiap pembicara mohon izin saya ingatkan sekali lagi ada waktu 25 menit untuk pemaparan di luar Q&A silahkan Mas Aji oke terima kasih Dita saya izin share screen saya aja ya yang share screen boleh Mas oke suara saya terdengar jelas ya udah ya jelas Mas Aji oke kemudian sudah muncul juga ini materinya sudah terlihat Mas slide-nya oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam sejahtera terima kasih atas waktunya ya kepada FPCI chapter UI terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Aji Haryo Tomo dari PT Pertamina Persero saya sekarang menjabat sebagai senior analis menpower planning and recruitment jadi disini saya mewakili Bu Elvi Korina ya kebetulan Bu Elvi sedang ada agenda yang bersamaan yaitu rapat dengan direksi jadi tidak bisa hadir untuk sharing session pada sore hari ini kemudian jadi untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu judulnya let's make our curriculum VT more impressive jadi intinya adalah bagaimana kita bisa membuat CV kita berhasil berhasil dilirik oleh recruiters ya dan masuk ke tahap berikutnya jadi dengan background tadi yang juga sudah disampaikan oleh Panitia bahwa sekarang pencarian lapangan kerja yang meningkat gitu kan di saat kondisi ekonomi yang sekarang kurang baik kondisi pandemi sehingga ekonomi resu sesuka dengan tema antara kita bahwa ini merupakan essential skills untuk enhanced career opportunities oke nanti kurang lebih waktunya saya presentasi 25 menit ya mohon saya diingatkan kalau misalnya waktunya terlalu lama atau terlalu tepat oke next slide jadi agenda yang akan saya presentasikan untuk sore hari ini adalah saya bagi menjadi 4 bagian jadi yang pertama adalah apakah CV itu kita biasa screen-screen feednya disikat CV ya kemudian biasanya isi-isi dari CV itu seperti apa itu nanti akan di agenda pertama yang kedua adalah how to make an impressive CV bagaimana membuat CV yang mengesankan jadi tujuan kita tercapai ya jadi kita berhasil dilirik oleh recruiters dan lanjut ke tahap berikutnya kemudian dari tadi mungkin saya udah ngomong apa itu recruiters ya jadi recruiters itu bisa jadi recruiters orang yang ada di perusahaan atau biasanya di fungsi human resource itu ada recruiters kemudian bisa juga recruiters itu recruiters eksternal itu artinya PH ketiga ya biasanya mereka menjual bukan menjual ya maksudnya menawarkan jasa kepada perusahaan-perusahaan untuk mencari kandidat yang cocok dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan kemudian agenda selanjutnya yang nomor tiga adalah nanti juga saya akan memaparkan contoh-contoh kesalahan yang biasanya ditemui atau apa ya yang kita lakukan sebagai pelamar kerja pada bagian keempat adalah saya akan sampaikan contoh-contoh CV baik itu mungkin nanti saya akan sampaikan contoh yang kurang baik maupun CV yang baik jadi supaya kita nanti lebih mudah dalam memahami materi yang sudah saya sampaikan oke lanjut nah ini masuk ke pengertian dari kurikulum VT atau disingkat CV ya jadi seperti yang sudah saya sampaikan ini kalau kurang jelas atau kurang besar mohon disampaikan ya dari bisa juga saya zoom ya jadi yang pertama adalah pengertian dari kurikulum VT itu sendiri jadi ini berasal dari bahasa latin kalau gak salah ya yang artinya perjalanan hidup kurang lebih seperti itu jadi artinya adalah ini sebuah apa namanya sebuah rangkuman singkat yang berisi latar belakang pendidikan kualifikasi pengalaman kerja yang biasanya dikirim atau kita pakai untuk pada saat kita melamar ke pekerjaan jadi itu yang namanya kurikulum VT jadi kadang orang ada yang nanya nih apa bedanya CV sama resume CV sama resume gitu kan jadi kurang lebih isinya sama ya jadi mungkin di beberapa negara mungkin di Amerika atau India atau Kanada gitu memang ada istilah yang dinamakan resume resume itu sebenarnya sama juga rangkuman terkait dengan pengalaman kita dan CV kalau biasanya di sana malah justru digunakan lebih untuk kepada keperluan akademis itu CV tapi sebenarnya kalau di Indonesia lebih umum ditemui adalah CV jadi sebenarnya teman-teman disini gak usah terlalu bingung bedanya CV sama resume untuk apa gitu penting dilihat aja nih dari perusahaan yang mau dilamar betulnya apa resume atau CV kemudian jadi kenapa CV ini diperlukan CV itu diperlukan sebagai alat bagi rekruters untuk mendapatkan gambaran kualifikasi si kandidat gitu apakah dia sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan atau yang dicari oleh perusahaan gitu jadi secara praktisnya untuk CV ini di tahap awalnya ya di tahap awal dijadikan menjadi alat screening bagi rekruters jadi untuk memilih dari sekian banyak pelamar yang masuk dipilih mana siapa-siapa saja yang relevan atau sesuai kualifikasinya untuk masuk ke tahap seleksi berikutnya gitu jadi sebagai alat yang kedua adalah CV ini nanti akan digunakan bagi apa namanya rekruters untuk pada saat di tahapan selanjutnya nih untuk dijadikan panduan untuk menggali lebih dalam terkait dengan kualifikasi yang dibutuhkan biasanya di tahap interview di tahap interview CV itu akan digunakan bagi interviewer untuk melihat dan menggali lebih dalam terkait dengan kualifikasi dari kandidat dan bisa juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan orang ini kualifikasinya seperti apa dan digaji seperti apa itu bisa juga digunakan seperti itu nah jadi tadi yang seperti saya jelaskan di awal ya jadi untuk keperluan screening jadi ini kemungkinan CV itu akan bisa dibaca oleh dua nih bisa kemungkinan dibaca oleh orang atau rekruters pihak ketiga maupun langsung dibaca oleh perusahaan atau juga dibaca oleh sistem gitu jadi CV ini bisa juga dibaca oleh yang namanya biasanya kita sebut aplikant tracking system jadi biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang pelamarnya ribuan gitu itu biasanya menggunakan sebuah sistem untuk melakukan screening terhadap pelamaran-pelamaran yang masuk bayangin aja ketika ada seribuan pelamaran yang masuk tidak mungkin itu dibaca satu-satu ya jadi itu dibaca oleh sistem nah kemudian bisa jadi sistem itu akan ada apa namanya formulir online-nya untuk diisi dan bisa juga sistem itu membaca dari CV yang disambut tapi sore hari ini kita tidak akan membahas lebih dalam tentang aplikant tracking system tapi kita akan membahas lebih dalam bagaimana cara untuk membuat CV dan submit ke perusahaan kemudian secara umum ya secara umum CV itu berisi yang pertama adalah personal information personal information ini ya biasanya ditaruh di paling atas nih jadi yang isinya seperti nama gelarnya apa kemudian tanggal lahir telefon, alamat email dan ini sangat penting sebagai apa namanya point of contact ya jadi kita sebagai recruiters tahu harus kemana menghubungi orang ini jika dia lanjut ke tahap berikutnya kemudian secara umum lah kalau untuk alamat juga sebenarnya tidak perlu terlalu detail gitu kan karena terkait dengan keamanan juga tapi tidak perlu terlalu detail yang penting adalah nomor teleponnya bisa dihubungi dan alamat email juga aktif dan nyambung kemudian yang kedua adalah objektif interest dan personality biasanya ini umum ditemui ya di CV yang dibuat jadi dalam bentuk satu paragraf di awal yang menjelaskan apa namanya kualifikasi diri kita jadi rangkuman singkat biasanya satu paragraf kemudian isinya yang lainnya adalah berisi tentang kealian-kealian yang kita miliki biasanya yang lebih kita lihat adalah hard skill ya yang dibutuhkan kemudian bisa juga dengan kemampuan bahasa kemudian selanjutnya berisi tentang pengalaman pendidikan dari kandidat nah ini juga apa namanya di isinya juga di urutannya nih harusnya dari pendidikan terakhir nih dari pendidikan terakhir dulu misalnya S2 S1 nya apa atau ketika S1 ya S1 dan gak perlu ditulis sampai dari awal ya gak perlu ditulis dari TK, SD, SMP itu gak perlu jadi cukup perguruan tinggi atau mentok sampai SMA lah gak apa-apa karena kenapa? karena ya menu-menuin gitu kita gak perlu data itu dan itu gak akan dilihat juga gitu jadi lebih baik itu dihilangkan dan diisi dengan hal-hal lain yang lebih penting kemudian adalah work experiences yaitu pengalaman kerja ini sama ya jadi kita kita tuliskan dari yang terakhir dulu nih kita yang terakhir dulu diisi kemudian diikuti urutan sesuai kebelakang-kebelakangnya nah ini juga wajib diisi wajib ya diisi karena ini yang biasanya paling sering kita lihat gitu ya dia pengalamannya sebagai apa kemudian di perusahaan mana kemudian peran dia di jabatan itu apa dan apa namanya ini digunakan untuk menggali lebih dalam kualifikasi dari kandidat kemudian selanjutnya adalah pencapaian-pencapaian dan sertifikasi atau kompetensi yang dimiliki ini juga penting juga bagi apa namanya perusahaan untuk mengetahui kandidat itu sesuai apa enggak nih sesuai yang dibutuhkan atau tidak kemudian nanti di slide belakang juga saya akan sampaikan contohnya jadi nanti kita akan lebih mudah nih dengan melihat contoh ini bagian-bagiannya apa yang penting oke selanjutnya adalah ini bagaimana cara kita membuat CV yang impressive jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan juga dari apa namanya fungsi HR atau recruiters itu tidak mempunyai waktu yang banyak untuk melihat CV jadi sebenarnya paling sering kita lakukan adalah paling kita hanya melihat setengah halaman dari di depan nih jadi kita enggak akan baca sampai selesai jadi penting buat kita jadi membuat CV itu yang simple dan efektif dan apa namanya informasi itu jelas dan tersampaikan kepada recruiters oke jadi bagaimana caranya yang pertama adalah customize CV to the job maksudnya ini apa karena ini adalah maksudnya kita harus tahu dulu nih kita melamarnya ke jabatan apa jabatan apa yang kita tuju gitu kan kemudian kita bisa research dulu nih kita research dulu jabatan misalnya kita akan melamar untuk apa namanya officer investor relation gitu kita bisa research dulu investor relation itu kualifikasi yang dibutuhkan itu apa misalnya punya sertifikasi apa kemudian tingkat komunikasinya seperti apa dari situ kita bisa tahu nih secara umum untuk jabatan tersebut kualifikasi yang dibutuhkan itu apa nah dari situ kita bikin CV kita mengarah ke untuk menunjukkan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan jabatan tapi jangan ini juga ya maksudnya jangan mengada-ada juga karena itu nanti fatal dan bisa diketahui pada saat digali lebih dalam kemudian yang kedua adalah buatlah secara atraktif tapi tetap simple dan apa namanya dan enak dilihat lah gitu nah ini penjelasannya ya jadi kecuali kita akan melamar sebuah jabatan terkait dengan desain atau industri tatif jadi gak usah kita membuat CV yang aneh-aneh lah kecuali yang tadi itu ya jadi kita sekarang anggap aja kita akan melamar ke sebuah perusahaan yang profesional gitu ya jadi lebih kita bikin yang simple yang gampang dipahami dan gak ribet lah kalau orang bilang apa seperti itu gitu jadi mulai dari pemilihan font gitu kemudian pemilihan warna itu juga harus dibuat supaya terlihat profesional gitu jadi kalau saya sih kalau saya pemilihan font itu warnanya paling bagus ya latar belakangnya putih ini latar belakang putih fontnya hitam dan atau ada font warna lainnya yaitu biru tua menurut saya itu yang paling aman lah untuk membuat CV gitu kemudian buatnya pakai apa sih sebenarnya gitu membuat dengan MS Word itu udah sangat cukup sekali gitu itu gak perlu ada desain-desain dengan aplikasi lain menurut saya dengan Microsoft Word itu sudah sangat cukup sekali kemudian yang ketiga adalah dibuat dengan sub-bagian-sub-bagian maksudnya sub-bagian ini apa ya jadi dibagi nih personal info paling atas gitu kan kemudian pengalaman kerja apa gitu kemudian dikasih judul apa namanya pengalaman pendidikan gitu jadi ini membuat supaya lebih mudah dibaca gitu yang pertama yang pertama adalah urutannya ya urutan yang pertama yang paling atas adalah personal info kenapa paling atas karena hal ini berkaitan dengan data-data dimana perusahaan akan bisa menghubungi dari kandidat gitu jadi supaya gampang ini harus ditaruh jelas di atas kemudian alamat email juga biasanya kadang-kadang masih ada yang menggunakan alamat email zaman dulu lah waktu kita masih muda gitu ya jadi emailnya alamatnya masih lucu-lucu gitu kan jangan itu harus dihindari jadi kita harus membuat email yang profesional kemudian subjudul ini dibuat juga dengan tulisan yang tulisan bold untuk menandai bahwa sebagian-sebagian ini dapat dibaca gitu jadi kan kalau recruiters itu biasanya memang tidak baca semuanya ya jadi hanya baca yang dibutuhkan aja nih jadi misalnya saya lagi butuh orang-orang dengan jurusan ilmu komunikasi gitu ya dengan adanya sebagian ini kita bisa langsung tau nih dimana itu datanya kemudian kita butuh orang yang punya sertifikasi apa gitu kan kita bisa langsung cepat melihat data itu ada dimana oke kemudian yang keempat adalah apa namanya memprioritasi informasi-informasi yang penting gitu jadi kita harus lebih mengutamakan apa namanya CV itu diisi dengan lebih ke work experience karena apa karena itu yang biasanya paling apa namanya sering dilihat oleh perusahaan kemudian juga kita perlu meng-highlight jadi achievement-achievement yang kita miliki gitu jadi supaya apa namanya kualitas dari kandidat itu bisa muncul gitu nah ini ada contoh-contoh baik juga nih maksudnya yang biasanya perusahaan itu suka nih apa saja jenis-jenis achievement yang biasanya perusahaan suka misalnya saving cost gitu misalnya berhasil untuk menekan biaya produksi dengan adanya inovasi ini gitu nah itu biasanya perusahaan akan tertarik dengan hal-hal seperti itu kemudian apa ya generating revenue gitu atau juga inovasi-inovasi untuk saving time atau improving process itu hal-hal seperti itu yang harus kita munculkan gitu karena perusahaan akan apa namanya mencari yang seperti itu kemudian poin selanjutnya adalah build your personal branding jadi ini gak kalah penting ya jadi di saat sekarang itu adalah digital footprint kalau apa namanya yang menggambarkan kandidat itu seperti apa jadi ditampilkan lah kita apa namanya sosial media kita sepanjang itu profesional ya kalau gak punya juga gak usah ditampilkan gak masalah oke untuk slide selanjutnya adalah sebentar sebelum lanjut saat ini posisinya Mas Aji lagi off cam sedangkan di tampilan youtube itu ada dua slide itu slide PPT dan juga muka Mas Ajinya cuma sekedar memastikan aja kalau posisinya sekarang Mas Aji sedang off cam thank you mas oke bisa dilanjut ya bisa bisa Mas kalau memang niatannya seperti itu thank you mas oke ini yang muncul slide saya ya yang common CV mistake tapi muka Mas Ajinya blank pakai tulisan yang ada di zoom oh oke 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 saya lanjut dulu ya oke nah ini kesalahan-kesalahan yang biasanya ditemui nih pada saat buat CV yang pertama adalah tidak adanya personal tidak adanya personal information atau tidak jelas atau salah tulis atau tidak bisa dihubungi lah jadi ini simple tapi bisa fatal bisa kesempatan kita hilang yang kedua adalah tidak menjelaskan peran pelamar di jabatan pengalaman kerjanya jadi cuma biasanya cuma nulis pengalaman kerja sebagai apa namanya officer ini sebagai manager ini sebagai ini tapi tidak menuliskan tugas dia di jabatan itu apa kemudian yang ketiga adalah apa namanya terlalu fokus pada job desk job description tapi tidak memunculkan impact atau achievement pada jabatan tersebut maksud di sini impact itu adalah contohnya misalnya ya apa namanya mengelola misalnya ya data pekerja sebanyak 10 ribu karyawan gitu kemudian mengelola apa namanya misalnya di bagian administrasi pengelola surat masuk dalam sehari apa namanya sekian banyak gitu nah itu lebih baik akan ditampilkan seperti itu kemudian yang keempat kesalahan yang sering ditemui adalah terlalu panjang CV-nya gitu jadi kan sebagai rekrutas juga waktu tidak banyak dengan ratusan CV yang masuk atau bahkan ribuan itu kita gak akan baca gitu jadi mungkin hanya setengah halaman pertama yang akan kita baca jadi poin-poin yang penting itu ditaruh di atas jangan ditaruh di belakang kemungkinan tidak akan terbaca gitu nah ini maksimum berapa ya untuk bikin CV itu kalau bisa satu lembar sih itu bagus ya satu lembar bagus tapi kalau lebih karena mungkin work experience-nya banyak gitu misalnya yang perlu disampaikan itu maksimum dua lah dua halaman gitu kemudian yang kelima adalah memberikan informasi palsu nah ini sebenarnya fatal ya jadi saat digali lebih lanjut apa namanya pada saat seleksi berikutnya itu akan ketahuan dan itu biasanya fatal akan di apa namanya di take out gitu kemudian yang keenam adalah kesalahan kecil ini sebenarnya tapi memberikan impresi yang buruk gitu misalnya ada banyak typo di CV-nya gitu kemudian alamat email yang tidak profesional kemudian penggunaan font itu sebaiknya satu font aja gak perlu banyak font dan font juga dipilih yang terlihat profesional ya jadi yang seperti ini lah sebenarnya Arial atau Times New Roman itu udah cukup gitu jangan jangan pakai font-font yang bersifat dekoratif yang kayak tulisan tangan atau apa namanya ada hiasan-hiasannya itu gak banget lah kemudian semoga waktunya masih cukup ya ini ya nah ini saya sampaikan contoh CV yang gak bagus nih jadi yang pertama coba bisa kasih nah yang yang seperti ini nih ini sebagai contoh ya sebut saja mawar gitu jadi tulisan ada tulisan kurikulum VT sebenarnya gak perlu itu gak perlu ditulis kemudian ini ya nama ini gak ada nomor handphone-nya kemudian gak ada alamat email-nya ini gimana kita mau menghubungi si kandidat kalau dia akan lanjut ke tahap berikutnya ini pasti udah gugur duluan kemudian ini pengalaman pendidikan ya ini harusnya ditulis dulu nih yang paling relevan yang paling terakhir di atas jangan ini jangan ini malah SMP duluan SMA duluan baru di universitasnya yang terakhir ini juga pengalaman kerja nih tadi juga sempat saya singgung jadi ini hanya menuliskan dia sebagai apa jabatan apa jadi kurang jelas gitu dia peran dia apa impact dia di jabatan itu apa dan tidak terlihat dia punya achievement apa gak di jabatan itu kemudian seperti itu ini contoh yang jelek ya jangan ditiru kemudian selanjutnya ini contoh yang bagus nih seperti ini kurang lebihnya ya kurang lebihnya bagus seperti ini jadi dari sini ini bisa terlihat nih di halaman paling atas ini adalah yang paling pertama kali dilihat oleh rekruters dia nama siapa kemudian resumenya dia seperti apa kemudian alamat secara jelas dia tulis di sini ya di bagian atas kemudian pengalaman kerja secara jelas dia tulis dia jabatannya dia apa di mana kapan kemudian tugas-tugas dan pencapaiannya dia seperti apa contohnya seperti ini ya sort on the meetings by 30% kemudian ini top 10 by 24 gitu seperti itulah jadi dia menyebutkan apa namanya job desknya plus impact dan achievementnya dia di jabatan itu kemudian ini tertulis juga apa namanya pengalaman yang relevan kemudian skillnya seperti apa dan education pendidikan sertifikasi dan award yang pernah didapat gitu sebenarnya ini ya yang bagus seperti ini cuma kalau teman-teman di sini nanya gini gimana ya saya gak bisa nih bikin yang bagus-bagus seperti ini gitu sebenarnya kalau saya bilang sih ini bagus ya ada fotonya ada grafiknya skillsnya dia seperti apa gitu tapi menurut saya hal yang apa namanya mempercantik seperti ini kurang begitu perlu gitu dengan hanya tulisan yang profesional itu sudah sangat cukup gitu contohnya seperti ini nih ya saya kasih satu contoh lagi nah menurut saya ini cuma ini ya kalau teman-teman lihat di sini gak ada gambar sama sekali gitu kan hanya tulisan yang jelas gitu apa namanya saya zoom lagi nah cukup seperti ini tetap ya ini di paling atas jelas nih kemudian ekspertisnya seperti apa ini adalah yang dirangkum oleh dia bisnis proses improvement email marketing dan lain-lain jadi ini lebih fokus ke hard skill gitu jadi yang lebih dilihat dari perusahaan adalah yang penting adalah hard skill kalau masalah soft skill kayaknya semua orang contoh ya kayak saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau saya bisa bekerja dalam tekanan gitu kayaknya semua orang bisa nulis itu dan itu gak akan kita percaya gitu loh kalau nulis di sini jadi gak ada gunanya gitu lebih baik menulis apa namanya kualifikasi dari penamar itu yang bersifat hard skill sama juga ini professional experience dia seperti apa achievementnya apa dan impactnya seperti apa gitu kalau dari saya yang saya sampaikan seperti itu kemudian next slide adalah ya mohon izin ini ada pesan sponsor ya dari Pertamina karena ini sering ditemui sebenarnya gak hanya di Pertamina tapi di perusahaan-perusahaan lain juga banyak dilakukan apa ditemui penipuan recruitment ya jadi hati-hati bagi teman-teman yang melamar pekerjaan intinya adalah pastikan dari yang mengirim email atau undangan adalah memang email resmi dari perusahaan kemudian cek juga penggunaan bahasanya kalau penggunaan bahasanya berlepotan pasti itu penipuan kemudian recruitment yang benar tidak akan memungut biaya dan biasanya tidak menyebutkan nominal gaji dan silakan cek apabila mendapat yang mencurigakan silakan cek ke kompet dari perusahaan tersebut oke dari saya cukup seperti itu semoga waktunya ini ya pas terima kasih saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih banyak mas haji atas pemaparannya terkait how to make a good CV sangat bermanfaat untuk kita semua terutama saya juga yakin termasuk saya sendiri dan rekan-rekan juga masih ada yang sepertinya melakukan common mistakes yang tadi mas haji sebutkan jadi mungkin kalau saya boleh recap sedikit terkait materinya mas haji pesan pertama adalah jangan lupa ketika kita membuat CV dan mensubmit application dengan CV fungsinya itu bukan hanya sekedar lolos lirikan dari rekruter atau lolos perhatian pertama dari rekruter tapi setelah itu juga di proses interview dan di konsiderasi-konsiderasi lainnya rata-rata rekruter pun akan look back ke CV kita maka harus dipastikan kita terhindar dari common mistakes yang tadi mas haji sebutkan salah satunya adalah informasinya harus akurat tidak perlu dibuat terlalu panjang udah gitu jangan sampai kita mencantumkan false information atau inaccurate information kontaknya profesional pastikan bisa dihubungan kembali nah kalau kita sudah berhasil bikin yang brief dan kontak seperti itu mungkin kemungkinannya akan jauh lebih tinggi untuk dilirik first hand oleh rekruternya terima kasih banyak mas haji sekali lagi sekarang saya oke 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 terima kasih Rabita ini saya screen sharing saya ya share screen saya boleh oke 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 apakah sudah terlihat dari layarnya masing-masing saya sudah share screen sudah bisa dilihat belum sudah ya sudah jelas oke oke kalau gitu selamat siang rekan-rekan semuanya terima kasih Rabita sebagai moderator dan juga terima kasih kepada FPCIUI yang sudah mengundang saya untuk acara webinar kali ini jadi untuk pembicaraan topik kedua ini kita akan membahas tentang interview gitu jadi ini adalah tahap selanjutnya ya dari recruitment prosesnya gitu kalau biasanya setelah screening CV maka dari company dari HR-nya akan invite ke tahap selanjutnya misalnya di shortlisted yaitu adalah tahapan interview gitu nah untuk topik hari ini kita ada beberapa yang pertama apa sih interview kemudian full action interview dan beberapa tips and trick before on the day of the interview dan juga after the interview gitu jadi ini adalah definisi interview ya mungkin yang mau kita bahas ini adalah full action interview gitu jadi seperti yang tadi aku sudah sempat jelaskan bahwa kalau teman-teman sudah submit CV ini ke company sudah ngelamar kemudian shortlisted maka biasanya tahapan selanjutnya biasanya antar company bisa beda gitu ya cuma biasanya pada umumnya adalah tahap selanjutnya dia akan lanjut ke interview gitu atau kadang ada yang test dulu juga sebenarnya ini tergantung company-nya kita akan bicara tentang interview jadi nih kalau interview disini adalah proses interview diantara perwakilan dari perusahaan dan juga dengan kandidat yang melamar pekerjaan di perusahaan tersebut gitu nah disini perwakilan dari perusahaan ini tuh bisa dari rekruternya untuk HR interview atau bisa dengan user interview gitu itu adalah dengan tim yang sedang hire misalnya teman-teman apply untuk posisi finance nih berarti user interview-nya most likely nanti dari tim finance-nya gitu jadi biasanya ada dua tahap tersebut dan sebenarnya interview ini basically adalah proses getting to know nih di antara company dan juga antara company dengan prospective employee gitu sebenarnya interview ini juga merupakan suatu tahap yang sangat penting juga dan sangat berharga bagi para applicant karena disini bukan hanya company yang bisa mengenal interviewee atau mengenal kandidat gitu tapi juga kandidat bisa mengenal lebih dalam tentang perusahaan tempat mereka melamar ini tentang posisinya dan semuanya tuh langsung dari sumbernya yaitu orang dari company tersebut jadi ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman dengan sebaik-baiknya gitu oke kita lanjut jadi ada beberapa hal nih yang bisa teman-teman persiapkan apabila teman-teman mau datang interview gitu misalnya di-invite nih sama sebuah company untuk interview maka ada beberapa hal yang dilakukan pertama research tentang company dan pekerjaannya technical skill dan knowledge dipersiapkan relevant document interview attire rute ke lokasi interviewnya dan ada beberapa hal lain yang kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya oke pertama research on the job gitu jadi lagi-lagi kadang applicant itu apply kan ke banyak apa namanya banyak lowongan gitu sehingga terkadang mereka tuh lupa gitu kemarin di company ini apply-nya ke posisi apa ya gitu jadi pas di invite tuh jadi apa harus mengingat-ingat lagi gitu jadi kalau hal itu yang terjadi maka teman-teman bisa misalnya lupa bisa dicek lagi ke website-nya atau bisa ditanya ke apa rekruternya ini untuk pekerjaan apa posisi yang mana kemudian teman-teman lakukan research gitu jadi cari tahu company-nya tuh apa sih bergerak di industri apa bisnisnya apa gitu kemudian untuk posisinya sendiri ini job description-nya apa gitu jadi teman-teman pelajari dulu supaya nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik gitu karena ini akan berpengaruh juga ke persiapan yang lain yang nanti akan kita bahas gitu kemudian ada technical skill and knowledge jadi biasanya kalau di interview ini nanti di job description pas kalian tadi lagi research itu bisa dilihat nih requirement-nya apa sih skill yang dibutuhkan atau misalnya dia butuh apa yang bisa software tertentu gitu kalian bisa lihat di situ bisa dipastikan juga requirement-nya apa kemudian misalnya sebelum interview itu teman-teman bisa pelajarin lagi nih technical skill dan knowledge-nya gitu karena misalnya di HR interview biasanya yang aku lakukan ya karena itu dia lebih ke personality but a little bit of technical juga karena itu something yang kita harus inform ke user or team yang sedang hiring gitu tapi kalau untuk user interview other than personality mereka akan lebih berat untuk di technical juga jadi they will be asking questions yang lebih more on the technical side gitu so make sure that you all are prepared for that bisa pelajarin lagi materi-materi yang dulu dan segala macamnya itu dipersiapin sebelum interview kemudian relevant documents jadi ini seperti CV tadi sudah dibahas juga ya cara membuat CV yang baik itu nanti jangan lupa kalau mau interview CV graduation certificate academic transcript kemudian sertifikasi yang relevant itu dibawa pada saat interview kalau interview-nya apa namanya di kantornya langsung gitu jadi bukan online gitu nah untuk certification nih kadang banyak banget yang apa aplikasi itu yang sertifikasinya yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah yang relevan nih dengan posisinya gitu jadi misalnya menang-menang lomba atau apa misalnya sekiranya dia kurang relevan maka itu tidak perlu untuk dibawa juga gitu jadi dipertimbangkan lagi juga dengan apa namanya konteksnya gitu nah kemudian ada interview tie ya jadi interview tie ini make sure bahwa dress code yang kalian pakai yang teman-teman pakai dia itu online gitu sama kantornya sendiri gitu jadi setiap kantor tuh dia dengan bisnis yang berbeda itu pasti nanti gayanya akan beda juga gitu jadi misalnya dia lebih formal itu nanti dia akan ada apa namanya namanya bisnis formal kemudian ada bisnis casual ada smart casual jadi ini balik lagi ke research on the job itu diperhatikan juga bisnis dari company-nya ini aku ada beberapa contoh ini untuk bisnis formal jadi untuk yang tradisional konservatif bisnis look ini yang emang formal banget gitu pakai jazz blazer desi kemudian celana bahan gitu ini untuk yang formal gitu kemudian ini bisnis casual jadi dia professional tapi gak seformal yang tadi gitu tapi dia juga gak terlalu casual nah ini 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 adalah yang paling aman kalau kalian ingin interview di beberapa industri biasanya ini yang paling aman cuma lagi-lagi memang harus detailer dengan company-nya gitu seperti apa disana nah ini smart casual jadi dia lebih less formal dari bisnis formal dan bisnis casual jadi ini yang paling casual di antara yang lain misalnya untuk beberapa industri seperti dia e-commerce atau startup gitu ini adalah sesuatu yang bisa Anda pakai ke interview tapi padahal kan misalnya punya teman di startup dia cuma pakai jeans sama t-shirt doesn't mean that you can go to the interview wearing that attire gitu at least ketika kalian sebagai candidate sebagai applicant minimum I feel like this is the minimum untuk smart casual gitu but again bisa disesuaikan lagi dengan company tempat kalian apply gitu oke kemudian ada lagi route to interview location jadi misalnya interview-nya langsung di kantornya maka teman-teman harus persiapkan dulu transportnya naik apa routenya estimated timenya gitu akan butuh berapa lama gitu because this is something yang terjadi sama aku gitu dulu waktu sebelum kerja lagi interview aku pernah telat 2 jam ke interview because I underestimate the time that it takes to go to the office gitu jadi telat 2 jam tapi untungnya pada saat itu rekruterku juga telat gitu jadi pas lagi interview ternyata dia adalah orang yang telat bareng aku di lobby gitu so that was quite a relief for me tapi hopefully itu gak terjadi ke teman-teman gitu kalau bisa dari rumah udah dipersiapin kira-kira bakal berapa lama naik apa aja gitu kemudian kita ada know yourself jadi ini lebih ke interview nanti itu teman-teman akan ditanya pertanyaan tentang diri teman-teman sendiri kemudian juga tentang technical-nya tadi yang aku udah bilang technical tadi teman-teman udah belajar kalau yang know yourself ini tentang diri kalian sendiri jadi this is a tip that I did myself itu membuat list of questions tentang diri aku sendiri dan kemudian aku jawab gitu jadi ini bukan aku menghafal jawaban bukan tapi untuk aku lebih mengenal diri aku sendiri sehingga ketika nanti dijawab aku tuh bisa jawabnya gitu dan mikirnya juga gak terlalu lama lebih siap untuk menjawabnya gitu dan ada juga tipe pertanyaan namanya start situation task action dan result itu nanti kita akan berhasil lanjut oke jadi ini yang know yourself gitu kalian tuh siapa sih gitu kalian interestnya dimana karirnya mencari yang seperti apa kemudian kelebihan kekurangannya apa gitu sebenarnya yang paling penting adalah embrace your own uniqueness gitu itu yang akan membedakan kalian dengan aplikant-aplikant lainnya dan membuat kalian akan diingat gitu jadi di tahapan know yourself ini dimana kalian bikin list of questions buat diri sendiri dijawab itu nanti pertanyaannya bisa kalian kira-kira aja nih kira-kira kalau interview pertanyaannya apa ya or kalian bisa googling juga gitu basically untuk nanti kalian coba jawab nah kemudian bisa juga latihan juga untuk menjawab dengan tipe start ini gitu situation task action result jadi disini misalnya teman-teman ditanya apa namanya can you tell me about your experience when you have to face a challenge gitu terus kalian bisa jelasin waktu itu situasinya gimana yang kalian lakukan seperti apa tugasnya harus apa actionnya yang dilakukan seperti apa dan hasilnya gimana apakah berhasil apa enggak gitu nah ini ada beberapa contoh pertanyaannya ya jadi minatnya teman-teman itu apa sih kemudian karir yang kalian cari itu yang seperti apa career objektifnya kayak gimana strength areas of development kemudian kenapa sih saya cocok untuk role ini gitu ini yang bisa kalian teman-teman jawab prior to the interview ini bisa disiapin gitu oke kemudian selanjutnya ada prepare question jadi nanti biasanya di akhir interview itu teman-teman akan diberikan kesempatan untuk nanya nih sama rekruternya atau sama usernya gitu nah ini bisa teman-teman siapin questionnya dari rumah sebelum interview gitu jadi yang paling penting adalah untuk sharpen your critical thinking gitu mungkin bisa di tahapan research tadi pas sambil baca job description baca tentang company itu teman-teman bisa sambil apa list question juga kira-kira apa sih yang bisa ditanyakan gitu dan teman-teman juga bisa practice untuk bikin question ini tiap kali lihat job description oh coba bikin coba bikin gitu nanti lama-lama question yang akan teman-teman hasilkan itu akan lebih tajam dan lebih berkualitas lagi gitu jadi mungkin questionnya itu atau pertanyaannya pertanyaan yang akan membuat teman-teman lebih paham tentang company-nya dan tentang job-nya kemudian teman-teman nanti bisa memberikan best effort and contribution gitu jadi mungkin pertanyaannya harus yang high quality yang bagus gitu ya karena beberapa kandidat kadang nanya misalnya jam pulangnya jam berapa atau kayak satu minggu kerja atau enggak gitu itu sebenarnya enggak salah cuma seperti yang aku bilang di awal interview itu adalah proses yang berharga dimana teman-teman punya kesempatan untuk menyalangsung nih amaran persimpatif dari company-nya kalian bisa dapat informasi yang lebih penting dari itu gitu kalau itu mungkin bisa nanya bisa cari di internet atau dimana working hours tapi kalau misalnya pertanyaan yang lebih essential itu mungkin kalian enggak bisa googling atau enggak bisa ask around ke orang lain kecuali orang dari company tersebut misalnya what can I do to be able to succeed in this job or what makes a suitable candidate for this position jadi one day aku punya kandidat yang dia itu apply position untuk tax consultant tapi dia background-nya bukan tax so his background was international and then he asked me this question I'm not from tax background so what can I do to be able to succeed in this job nah menurutku itu salah satu pertanyaan yang bagus karena berarti dia ada keinginan untuk bisa perform dan dia jadi tahu apa yang harus saya siapin yang saya harus pelajarin untuk apa so that's an example of a good question oke kemudian practice jadi mungkin gak semua orang emang punya kayak dia memang gampang untuk ngobrol sama orang atau gimana jadi memang basically harus butuh latihan dan memang interview kan beda sama interaksi kita biasanya karena kita ketemu orang baru di tempat baru dan kita ibaratnya lagi di proses seleksi jadi kita harus practice supaya kita bisa present ourselves dan itu bisa talk in front of a mirror atau kayak kita practice mock interview gitu sama temen kita kayak role play gitu sama temen itu juga bisa kemudian have enough rest ini penting banget temen-temen untuk yang mau interview sebelumnya istirahat yang cukup untuk bersiapkan diri biar the next day itu fresh dan siap untuk interview oke kemudian ada on the day of the interview jadi beberapa hal pertama be punctual ini tepat waktu tadi seperti yang tadi udah dibilang kalau udah siapin rute segala macem hopefully temen-temen bisa sampai tepat waktu at least 30 menit lah sebelum the interview starts itu temen-temen udah disana supaya lebih tenang dan gak buru-buru juga gitu kemudian nanti pas udah masuk ke ruang interview jabat tangan dengan interviewernya kalau lagi covid ini mungkin gak jabat tangan jadi cukup menyapa aja kemudian introduction ini penting banget introduction pertama nama bisa education background experience hobby motivation to apply ini dilakukan dengan singkat jadi banyak yang dia introductionnya udah panjang banget padahal itu nanti akan dibahasnya nanti pas kita move further into the interview kemudian jawabannya yang concise tapi elaboratif ask good question ini yang tadi udah disiapkan sebelumnya ya positive attitude dan enjoy the getting to know process gitu jadi manfaatkan juga ini untuk temen-temen so this is the time when you execute what you have planned before nah ini ada tips juga menjawab interview gitu jadi mungkin bisa give real example misalnya lagi ditanya tentang personality strength and weakness or areas of development itu bisa dikasih contoh nyatanya juga misalnya temen-temen bilang apa I can work with deadline gitu and then you can give me actual example waktu kalian bekerja dengan deadline based on pengalaman di organisasi atau di internship itu seperti apa gitu kemudian skill misalnya temen-temen menyebutkan punya skill apa nih A, B, C, D, E gitu and then how it could be suitable for the role gitu apa kaitannya skill ini dengan role ini yang kemudian dengan memiliki skill ini maka temen-temen bisa contribute ke jobnya dengan lebih baik gitu kemudian misalnya lagi interview ditanya nih be honest that you don't know gitu it's okay if you don't know but talk about the relevant topic that you know instead gitu jadi daripada nanti temen-temen jawabannya menjadi ngasal atau kemudian apa asal ngomong aja gitu dan kemudian bakal disalah pasti di probing maka temen-temen mungkin bisa jujur aja tapi temen-temen bisa sampaikan apa yang temen-temen tahu gitu misalnya mohon maaf saya belum mengetahui tentang hal tersebut tapi yang saya tahu adalah nah itu temen-temen bisa bawa ke topik yang kalian pahami gitu kemudian concise elaboratif answer jadi answernya ya dia harus concise to the point tapi cukup menjelaskan gitu ya jadi gak terlalu pendek tapi gak terlalu bertele-tele juga gitu dan ini ada tentang personal branding selama interview jadi tadi mungkin di CV temen-temen udah build your personal branding dengan skill yang relevan ditulis kemudian ada deskripsi tentang personality dan segala macam pengalaman disini adalah saat dimana temen-temen bisa present yourself dan memperkuat personal branding yang tadi udah dibuild di CV gitu jadi kunci pertama one tip that I believe about personal branding adalah focus gitu jadi temen-temen harus fokus tujuannya itu mau apa sih atau interest yang mau di interest temen-temen itu apa sih gitu nah ini balik lagi ke know yourself tadi ketika kalian mengetahui tentang diri kalian interestnya apa karirnya mau cari yang seperti apa kemudian fokus dengan hal tersebut gitu jadi bukan yang kemana-mana kemana-mana jadi gak jelas gitu kalau begitu nanti kita akan sulit untuk mengingatnya jadi semakin temen-temen fokus semakin mudah untuk rekruter melihat keunikannya temen-temen dan lebih mudah untuk mengingat temen-temen gitu karena dalam sehari we can interview so many people gitu so it's very important to leave a lasting impression kemudian ada juga mention your career objective then stick to it so sometimes aku ketemu kandidat yang dia tuh career goalnya tuh bisa beda-beda di satu interview yang sama gitu ya mungkin itu jadi bingung gitu kita sebenarnya kamu tuh ningatnya ke yang mana gitu dan mungkin kalau untuk fresh grad misalnya kalian masih explore nih belum tahu jelas career goalnya mau apa it is okay to explore gitu tapi yang penting interest kalian juga harus jelas gitu minatnya minatnya lebih ke apa aja nih gitu nah itu mungkin bisa di mention juga dan kalian bisa konsisten juga dengan hal tersebut ini interest tadi udah dibahas kemudian konsisten message and content gitu jadi dalam personal branding memang dia harus konsisten gitu kayak aku pernah interview seorang kandidat untuk posisi A tapi pas di CV dia malah nyebutin posisi yang lain gitu sehingga pas aku baca CV-nya aku bingung kemudian pas interview pun aku bingung gitu jadinya sebenarnya orang ini tuh maunya dan tertariknya tuh di bidang apa sih gitu jadi make sure bahwa ini semuanya konsisten mulai dari CV sampai interview yang kalian sampaikan tuh satu arah gitu konsisten kemudian how your experience might contribute to the job jadi kalau punya pengalaman sebelumnya misalnya internship or organization atau misalnya pengalaman di company sebelumnya itu bisa dijelaskan juga apa yang kalian pelajari sih dari pengalaman tersebut dan bagaimana pengalaman tersebut bisa contribute ke pekerjaan yang kalian lama hari ini gitu kemudian virtual interview this is an interview that we have been doing lately ya karena COVID gitu so biasanya kita ada platform online gitu yang digunakan untuk virtual interview dan sebenarnya kurang lebih sama ya persiapannya gitu bisa siapin question bisa apa namanya istirahat yang cukup mungkin overall sama dengan yang tadi udah saya jelaskan cuma memang virtual interview ini sometimes could be challenging karena internet itu internet connection itu sangat crucial gitu jadi kadang kalau internet yang added gitu ya atau di agama chat itu kan juga akan menghambat kemudian linknya make sure that you have received the link dari company-nya make sure that the link works dan kalau bisa kalian udah join sebelum interview-nya mulai gitu misalnya microsoft teams itu sebelum misalnya interview jam 2 itu sebelum jam 2 coba teman-teman join dulu di microsoft teams-nya untuk make sure kalau tidak ada masalah nih pas kalian mau masuk gitu kemudian prepare the device gitu I recommend untuk prepare headset ya karena itu it will provide better audio juga kemudian suitable background jadi you can utilize the virtual background if you want to tapi make sure that itu masih apa netral-netral aja gitu karena kita mau fokusnya itu adalah ke teman-teman dan apa yang kalian sampaikan gitu bukan di virtualnya kalau virtual background-nya dia terlalu rame takutnya nanti malah recruiter or usernya itu lebih ngeliat ke background-nya instatlah ke kalian gitu atau boleh juga gak pakai virtual background kalau sekiranya di belakang itu background-nya rapih gitu kemudian kemudian after the interview jadi teman-teman bisa send a thank you note via email gitu ini sesuatu yang aku kadang dapat dari kandidat-kandidat tool I appreciate that they are sending me the email dan kayak mereka juga terlihat sangat interest gitu ya apabila mengirimkan thank you note ini kemudian evaluation dan practice makes perfect jadi evaluation ini penting evaluate untuk kalian bisa improve di next interview-nya gitu setelah interview bisa kayak tadi interview-nya gimana ya gitu apakah tergolong lancar atau misalnya ada hambatan itu di daerah mana ya di area mana saya terhambat gitu kemudian untuk improve seperti apa atau misalnya teman-teman ada ditanya ini pertanyaan yang unik yang sebelumnya belum pernah ditanyain nah itu bisa juga dicatot lagi dan kemudian bisa dipikirkan juga kira-kira jawabannya apa ya jadi nanti di next interview bisa improve dan lebih siap lagi dari interview yang sebelumnya gitu oke semuanya mungkin itu dulu dari saya untuk presentasi hari ini oke saya kembalikan lagi ke moderator yaitu ke Rabita baik thank you so much Mbak Sakina atas penjelasannya yang sangat komprehensif terkait how to nail di interview session setelah CV kita udah dapat perhatian mungkin untuk recap sedikit saya akan recap poin-poin yang disampaikan oleh Mbak Sakina yang sebelumnya mungkin saya secara pribadi dan teman-teman juga belum terlalu nge-highlight nih aspek-aspek ini pertama ketika kita interview jangan lupa ada dua kemungkinan yaitu kita kemungkinan di interview oleh recruiter yang merupakan bagian dari human resources atau mungkin juga dari usernya langsung jadi jangan hanya fokus terhadap mempersiapkan diri untuk menonjolkan personality tapi kita juga udah harus research tempat kerja yang kita apply itu seperti apa dinamikanya seperti apa job position yang mau kita apply itu kira-kira job desknya apa jadi apakah kita sudah familiar atau belum dengan pekerjaan yang kita apply jangan sampai ketika ditanya terkait perusahaan malah kita gak tahu perusahaan yang kita apply itu 101-nya itu apa lalu yang kedua ada banyak bisa disebut airy-bedies yang sebenarnya sangat krusial tapi mungkin gak kita sadari contohnya choice of attire punctuality kita how well do we know ourselves itu juga merupakan aspek-aspek yang perlu diperhatikan atau mungkin yang tadi terakhir Mbak Sakinah sebutkan bahkan sesimple thank you note pun mungkin akan memberikan impression yang jauh lebih beneficial dibanding applicant-applicant yang tidak melakukan hal tersebut jadi ada aspek-aspek kecil yang mungkin akan memberikan impression yang jauh lebih bagus apabila kita lakukan lalu yang menarik adalah jangan lupa ketika interview itu bukan hanya recruiter atau user yang meng-interview kita tapi kita juga diberikan kesempatan untuk bertanya terkait pekerjaan yang kita apply kayaknya mungkin untuk mahasiswa ada beberapa yang punya mindset yang bahwa oh kalau misalnya ditanya ada pertanyaan mungkin jawabnya nggak ada aja karena kalau misalnya ada seakan-akan ada hal yang kita miss atau ada hal yang nggak kita dengerin sebelumnya padahal sebenarnya it's a great opportunity supaya kita bisa tahu lebih dalam terkait potensi kita kira-kira gimana caranya kita bisa sukses di pekerjaan itu dan juga mengetahui hal-hal lainnya terkait posisi yang kita apply thank you Mbak Sakinah atas penjelasannya sekarang kita lanjut ke pembicara terakhir yaitu Mbak Widya Utami dari Baker McKenzie International Mbak Widya dipersilahkan selamat sore semuanya namanya saya Widya Utami background daripada pekerjaan saya saat ini adalah talent acquisition eksekutif di HHP Law Firm bisa next slide apa sih selection tools itu kayaknya nih hal yang baru mungkin gitu ya jadi selection tools ini kenapa saya lebih menarik untuk membahas ini daripada return test karena saya ingin memberikan lewasan bahwa pada saat Anda diseleksi itu dimulainya dari mana startnya kemudian titik akhirnya dimana gitu nah gambaran yang ingin saya berikan ini adalah contoh yang saya ambil dari Victoria State Service gitu biasanya selection tools itu masuk di stage ketiga dimana stage ketiga itu ada beberapa tahapannya dari shortlist aplikannya kemudian selection process reference check selection decision jadi artinya adalah selection tools itu startnya kalau saya contohkan dalam hal ini supaya lebih mudah untuk memahaminya adalah dimulai daripada saat screening awal employment application kemudian sampai selection decision jadi artinya itu adalah beberapa tahap yang bukan hanya orang terkadang hanya berpikir selection itu ya di CV dan di di return testnya saja ya tapi sebetulnya itu adalah suatu rangkaian tahap step dimana kita harus sadar bahwa mulai diproses seleksinya sebetulnya dari mana dengan kita paham itu maka kita tahu kita berada dimana saat seleksi itu next slide kita masuk kita masuk ke tahap dimana shortlist applicants biasanya tadi seperti disebutkan oleh mas Aji bahwa pada saat resume itu adalah penting untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya karena itu juga akan di crosscheck dan juga memberikan suatu informasi yang cukup menarik karena untuk kita seleksi jadi satu kurang berarti artinya ya pertimbang jadi untuk setiap daripada tahapannya itu harus diperhatikan gitu slide sebelumnya oke jadi shortlist applicant itu kemudian kita juga melakukan dari segi CV dan kualifikasinya itu kemudian kita melakukan invitation kadang kita tidak aware bahwa invitation itu terkadang dikirim melalui email ada beberapa orang dipikir hanya untuk kita bisa masuk ke step berikutnya artinya pada saat kita sedang meng-apply ke sebuah posisi maka harus sering-sering check email dan juga handphone jangan lupa untuk bagaimana caranya kita bisa cepat menjawab gitu kan karena kita kan tidak tahu apa dari mana telepon itu masuk gitu ini hal simple tapi ini menjadi selection gitu ya oke slide berikutnya oke selection proses selection proses tahap berikutnya adalah setelah screening kita tuh ada tes biasanya ada tes ada bermacam-macam tes kemudian ada interview tadi disampaikan sebelumnya kemudian ada sekarang kalau untuk sekarang ini banyak company meminta police check artinya kayak surat keterangan kelakuan baik gitu ya kemudian juga yang sekarang yang sering dipakai adalah reference check dimana dia ingin melihat kualifikasinya atau melihat kebenaran daripada informasi yang diberikan pada CV gitu slide berikutnya berikutnya lagi oke intelligence bagaimana sih kita mengetes intelligence tergantung tergantung dari posisinya apa yang dibutuhkan bisa pakai hal simple bisa pakai hal yang rumit gitu ya kalau misalnya hal simple intelligence kita juga bisa melihat dari IPK atau kalau misalnya kita melihat hal yang rumit kita bisa melakukan beberapa tes gitu dasarnya apa sih kita pengen tahu biasanya ini tuh dipakai untuk memprediksi memprediksi orang ini kedepannya performance-nya seperti apa dan untuk di riset-riset saat ini itu bahkan bisa memprediksi kedepannya income-nya pendapatannya bisa gitu ya oke kemudian skills and knowledge testing apa sih gitu bisa simple bisa simple contohnya gini kalau misalnya di resumenya itu dibilang bisa Microsoft Word atau PowerPoint nah skill ini ini terkait dengan knowledge and skill ya hal yang simple aja dulu ya ini bisa diminta oleh rekruternya untuk mempraktekan itu gitu kemudian kalau knowledge skills apa sih knowledge skills biasanya kalau di perusahaan saya saat ini adalah dilakukan cara berpikirnya dan kemampuannya dia untuk menjawab dan cara dia menguasai daripada ilmu yang dia punya gitu ya jadi misalnya ada study cases terkait dengan hukum maka disitu ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan hukum dan yang dilihat itu lebih bagaimana caranya menjawab dan bagaimana dia menguasai apa yang dia jawab gitu terkadang bahkan kita bisa open book bisa open book setiap orang bisa melakukan open book dan disitu hanya saja dilarang untuk menggunakan google search kalau internet juga dilarang tapi saat ini karena dikarenakan kondisi pandemi maka return test yang kita lakukan itu lewat online dimana internet connection itu ya gak bisa dipungkiri itu harus tetap ada hanya saja dia tidak boleh melakukan search informasi melalui internet gitu apakah bagaimana untuk kejujurannya ya karena situasi saat ini ya jadi kontrol daripada environmentnya memang agak sedikit berbeda kita kita ada namanya kayak statement letter mengatakan bahwa dia tidak menggunakan internet untuk mencari bahan materinya dia untuk menjawab itu satu pada saat untuk return test melalui zoom online hanya saja kalau misalnya dalam keadaan normal pada saat kita meminta mereka untuk datang ke kantor itu benar-benar memang kontrol environmentnya lebih tinggi dimana saya bisa mengawasi satu persatu kemudian saya juga minta untuk semua handphone dan lain sebagainya itu dimasukkan ke tas jadi saya disini hanya memberikan gambaran untuk applicablenya itu bagaimana supaya bisa ditangkap slide berikutnya personality assessment apa sih personality assessment lebih kepada untuk melihat dia kalau bekerja dalam timnya seperti apa motivasi kerjanya seperti apa cara kerjanya bagaimana gitu apakah dia punya style sebagai customer service atau sales atau spesifik apa ya apa yang dibutuh dalam pekerjaannya tapi ini lebih kepada soft skill ya lebih kepada soft skill kalau personality itu jadi ini kita memprediksi bentuk bentuk macam alatnya banyak dan setiap perusahaan juga pasti punya kebijakannya sendiri apa yang lebih praktis apa yang bisa digunakan dan lain sebagainya oke berikutnya slide berikutnya aptitude test aptitude test itu benar-benar kita untuk melihat dia itu benar-benar talented gak artinya kalau misalnya dia lawyer dia benar-benar talented sebagai lawyer gak dari segi bahasa dan lain sebagainya dari segi bagaimana dia menganalisa dari segi memang yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu atau kalau accountant dia seperti apa jadi lebih kepada serangkaian tes yang untuk dilihat bisa jadi cuma satu alat tes tapi dalam setiap alat tesnya itu dia ada beberapa sub untuk melihat kemampuan masing-masing daripada skill knowledge yang dibutuhkan oke interview slide berikutnya tadi seperti disampaikan ada namanya star itu adalah bagian daripada behavioral event interview dan pada saat interview itu siapa sih yang meng-interview awalnya adalah rekruternya atau tim daripada rekrutmennya biasanya pertanyaannya basic lebih kepada screening daripada CV pertanyaan-pertanyaan yang di CV kemudian juga bisa jadi terkait dengan benefit yang dia terima ataupun kegiatan-kegiatan saat ini yang dia senang melakukan lebih kepada basic daripada basic skillnya saja untuk meng-confirm apakah informasi-informasi ini punya validitas yang cukup tinggi tidak untuk bisa masuk ke step berikutnya biasanya kalau rekruter itu dia lebih kayak untuk melihat orangnya juga seperti apa pada saat komunikasi dan lain sebagainya itu interview dengan rekruter kemudian interview dengan user nah ini ini biasanya penentunya karena user inilah dari serangkaian alat tes ini user biasanya punya bobot yang lebih tinggi pada saat di interview itu dia pasti bertanya terkait dengan kepentingan daripada posisi yang dilamar dan dia adalah orang yang berpengalaman untuk mengetes apakah knowledge dan skill orang ini benar-benar pas gak buat timnya kemudian juga bisa dilihat apakah orang ini cocok gak dengan usernya sendiri apakah bisa menjadi dorongan buat timnya atau ada pertimbangan lainnya bobotnya daripada interview dengan user ini cukup tinggi ya biasanya dia kalau misalnya interviewer usernya udah suka itu dia akan memberikan suatu note kepada rekruternya tolong dong untuk direview anak ini terus kalau pun misalnya ada kekurangan kembali lagi kepada si usernya sendiri apakah dari note-note kekurangan dan kelebihannya itu dia bisa terima atau enggak gitu ya jadi intinya interview dengan user itu sangat mempunyai potensi yang sangat besar jadi pastikan pada saat di interview itu itu ya benar-benar bisa menyesuaikan juga bukan hanya dengan segi skillsnya dan knowledgenya tapi juga dengan segi orangnya yang di interview itu dan pada saat sesi interview inilah Anda bisa bertanya banyak hal tentang ini kan kesempatan berkomunikasi ya dengan interviewernya dimana decision-nya adalah manusia it's not a system pada saat posisi di sini lah sangat baik untuk Anda bisa ada two-way communication instead of one-of-one communication slide berikutnya berikutnya police checks nah ini biasanya bisa diminta di awal rekrutmen sebagai dokumen supporting kenapa sih ini dibutuhkan karena untuk memastikan bahwa orang yang bekerja di perusahaan itu memang memiliki kelakuan baik secara hukum setidaknya karena khususnya kalau di law firm artinya pada saat Anda memberikan nasihat hukum Anda juga harus punya background baik gitu ini tidak semua tempat digunakan jadi tergantung kalau beberapa institusi pemerintahan biasanya selalu pakai tapi kalau swasta terkadang iya dan terkadang enggak itu berdasarkan pengalaman saya next slide oke reference check reference check nah reference check ini biasanya kalau yang masih fresh graduate Anda bisa masukkan reference check dosen Anda atau pada saat event-event tertentu Anda menang competition judge-nya juga bisa dimasukkan sebagai reference kan kadang kebingungannya adalah untuk pada saat orang yang baru fresh graduate gimana nih saya belum punya pengalaman kerja gitu sebetulnya jangan apa ya jangan berkecil hati kalau menurut saya karena pada saat Anda mulai dari umur 1 sampai 21 tahun artinya ada beberapa informasi yang cukup penting dan Anda melakukan interaksi dengan banyak orang dan hal-hal yang simple itu malah justru bisa membantu Anda dalam proses selection atau Anda ikut organisasi ya bisa dikatakan kemanusiaan atau lainnya itu juga bisa dimasukkan karena kan kebingungan daripada orang-orang yang baru lulus kan merasa dirinya tidak punya pengalaman kerja gitu ya nah itu tuh yang harus menjadi suatu PR dimana statement-nya jangan disitu kalau Anda statement-nya disitu bagaimana kita bisa merekrut orang yang dia juga bingung untuk memberikan informasinya apa gitu nah salah satunya adalah statement-nya yang harus diperbaiki jadi referensi ini bisa berbagai macam oke next slide selection decision selection decision ini biasanya ada tahap akhir berada di tahap akhir kemudian inti poinnya adalah itu dari list kandidat yang ada dia ada templatenya next slide aja dia ada templatenya kemudian dia combine nah pada saat decision ini ada biasanya komiti atau team assessment yang melihat itu terdiri dari rekruternya dan usernya kenapa sih harus rekruter dan user karena kalau user itu memberikan sisi feedback dimana kemungkinan actual orang ini bekerja nantinya seperti apa actual ya dia biasanya punya sense tersendiri untuk menilai kemudian kalau dari segi rekruternya itu seperti apa sih biasanya lebih kepada basic-basic requirement-nya memang benar-benar terpenuhi kemudian kalau misalnya ada serangkaian tes yang dilalui itu dari segi misalnya tadi psikometrik personality-nya seperti apa gitu aptitude-nya seperti apa nah ini ini akan disampaikan gitu kemudian tentunya dalam hal ini dia melakukan serangkaian analisa ya berdasarkan informasi data yang ada jadi nanti dia ada scoringnya dari scoring itu nanti dia akan membuat 1, 2, 3, 4, 5 biasanya sampai 10 gitu kalau memang dibutuhkan tapi untuk posisi-posisi tertentu mungkin cuma 5 tergantung berapa kebutuhan yang dibutuhkan dari company tersebut gitu nah pada oke kemudian ini adalah source yang saya pakai kenapa saya cantumkan source ini karena saya kepengen nanti ada interaksi kalau memang butuh interaksi karena saya lebih suka bagaimana kita saling sharing pengalaman bisa jadi informasi yang saya punya perlu dikoreksi atau bisa jadi kita saling mengisi artinya saya membuka open kepada hal tersebut begitu sekian dari saya terima kasih oke terima kasih banyak Mbak Widya atas pemaparannya terkait selection tools yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam proses recruitment mungkin kalau saya boleh recap sedikit sebelum buka sesi Q&A yang tadi Mbak Widya jelaskan ada 4 selection tools yang sekarang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan baik itu institusi pemerintah ataupun perusahaan swasta antara lain ada test, interview police checks dan juga reference check untuk test ini ada beberapa aspek yang dinilai dari mulai intelligence skills, knowledge ada juga aptitude seberapa cocok personality kita dan juga skill kita akan profesi yang kita apply lalu yang kedua interview sama seperti penjelasan dari Mbak Sakina interview adalah two ways communication jadi bukan hanya kita akan ditanyakan pertanyaan oleh rekruter dan juga user tapi kita pun diberikan kesempatan untuk bertanya kepada rekruter dan user itu juga menjadikan momen yang tepat supaya kita bisa menentukan seberapa passionate dan seberapa antusias kita terhadap pekerjaan yang kita apply lalu yang ketiga ada beberapa institusi dominannya institusi pemerintahan yang memerlukan police checks bisa dalam berupa surat berkelakuan baik dan lain-lain kalau di perusahaan swasta terkadang diminta terkadang enggak tapi ya baiknya kita juga memfamiliarkan diri kita sendiri terkait prosedur bagaimana caranya kita bisa mendapatkan surat-surat yang nantinya akan berguna di institusi-institusi yang melakukan police checks dan yang terakhir ada yang namanya reference check disini kita memasukkan referensi terhadap orang-orang yang pernah bekerja secara langsung dengan kita bisa misalnya dosen pemimbing skripsi atau pelatih lomba atau juga juri perlombaan dan lain-lain sekian merupakan recap dari materi yang disampaikan oleh Mbak Widya sebelum saya masuk ke sesi Q&A ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk nanti akan saya bantu saring sesuai dengan relevansi dan juga kualitas pertanyaannya bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat akan lebih mudah kalau di address pertanyaannya ditujukan kepada speaker yang mana apakah Mas Aji atau Mbak Sakinah atau Mbak Widya tapi ini saya akan langsung mulai saja ya Mbak untuk dan Mas untuk Q&A-nya yang pertama masuk ke saya adalah sebenarnya tadi sempat disinggung juga oleh Mbak Widya namun pertanyaannya ditujukan ke Mas Aji terkait CV yaitu kadang ada fresh graduate yang selama masa perkuliahannya tidak sempat mendapatkan exposure internship baik itu karena kurikulum universitasnya detailer jadi ada semester pendek atau kuliahnya tiga tahun sehingga yang biasanya dipakai intern di momen-momen liburan itu harus dipakai semester pendek dan akhirnya lulus tanpa working experience sama sekali kira-kira bagaimana kita bisa cover up kekurangan itu di CV kita monggo Mas Aji oke terima kasih suara aku udah kedengeran ya kedengeran jelas mas oke jadi terkait dengan ini apa namanya gimana kalau belum punya pengalaman kerja ya atau apa namanya magang gitu ya meskipun magang sebenarnya gak masalah ya kalau untuk fresh graduate gitu jadi di CV itu silahkan ditulis aja apa namanya ya tentang pada saat pendidikan gitu misalnya pada saat di universitas gitu jadi dijual aja gitu jadi kamu dari lulusan mana IPK berapa kemudian nilai-nilai mata kuliah yang relevan pun gak apa-apa dicantumkan gitu kan kemudian topik skripsi atau tesis itu yang relevan gitu ya dengan yang dilamar itu gak masalah atau dicantumin juga misalnya pernah mendapatkan beasiswa itu itu poin plus banget gitu buat perusahaan gitu kemudian apa namanya hard skillnya yang didapat itu kan sebenarnya bisa ya jadi ketika di kampus berkegiatan organisasi gitu kan itu kan mendapatkan peningkatan dari sisi kompetensi kita gitu nah itu yang harus diceritakan gitu jadi dijual kemudian apa namanya kegiatan-kegiatan organisasi itu ditulis aja jadi itu penting banget buat perusahaan untuk melihat dan menggali kualifikasi dari kandidat gitu gak masalah bahkan hobi pun kalau memang kita bisa menuliskan dan mengarahkan itu relevan dengan kualitas diri kita itu pun gak masalah dicantumkan di TV misalnya hobi nih ya misalnya hobi maraton dan apa namanya mendapatkan kejuaraan di maraton itu gak masalah itu bisa menggambarkan bagaimana dia kualitas diri dia untuk achieve something gitu itu sih jawaban saya oke terima kasih banyak mas Aji atas jawabannya dan sepertinya ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang similar terkait apabila ada pengalaman organisasi baiknya ditaruh di CV atau tidak ada pengalaman lomba baiknya ditaruh atau tidak dan sepertinya jawabannya adalah kalau memang relevan dengan skill yang mau kita tonjolkan dan juga relevan dengan posisi pekerjaan yang mau kita apply maka gak ada salahnya ditulis aja selama itu merepresentasikan kualitas yang mau kita jual nantinya kepada para rekruter dan juga user lalu pertanyaan kedua nih ini masih untuk Mas Aji sebelum kita bertanya ke Mbak Widya dan Mbak Sakina biasanya nih Mas kan kalau di CV itu kita somewhat harus menunjukkan personality kita kepribadian kita tapi pastinya semua orang mau menuliskan kepribadian yang baik dong jadi pasti semua orang mencoba untuk menjual personality yang baik kira-kira gimana sih cara kita merep up personality kita di CV supaya akurat tapi gak terdengar over claiming juga oke jadi kalau apa namanya untuk menjual personality saran saya ya dituliskan menjadi satu kesatuan di misalnya udah punya pengalaman kerja nih ya jobdesknya apa gitu kan kemudian apa yang di apa namanya jobdesk singkat dan apa yang dilakukan di pekerjaan itu ditunjukkan supaya menunjukkan kualitas kita gitu jadi di jabatan itu kita memiliki impact apa buat perusahaan gitu misalnya kita punya impact untuk meningkatkan revenue kita tuliskan disitu kita berhasil meningkatkan revenue sebesar berapa gitu atau kita tuliskan pada di pekerjaan kita improvement-improvement apa yang sudah kita lakukan sehingga menghasilkan penghematan sebesar sekian-sekian-sekian gitu jadi kalau menurut saya lebih relevan ditulis seperti itu daripada kita hanya sekedar menceritakan bahwa saya adalah seseorang yang apa namanya pekerja keras gitu kemudian memiliki apa namanya kemampuan bekerja sama dengan tim yang sangat baik itu gak masalah eh gak jangan seperti itu gitu dan plus untuk dengan personality sebenarnya nanti pastinya akan ada tesnya sendiri gitu kan sebagai pelengkap dari tahapan seleksi misalnya ada tes apa namanya psikotest dan lain-lain sebenarnya nanti tergambar dari itu dan itu pun nantinya akan dikonfirmasi pada saat interview gitu dari interview akan melihat data CV kemudian akan melihat data dari psikotest kemudian itu diprobing dan kalau tidak konsisten atau berlawanan malah itu malah jadi gak bagus seperti itu oke terima kasih banyak mas Aji atas jawabannya lalu ini ada pertanyaan yang masuk baik untuk mbak Widia dan juga untuk mbak Sakina tapi mungkin nanti mas Aji juga boleh menambahkan pertanyaannya dua-duanya sama yaitu terkait rekrutmen intern untuk EY dan juga untuk HHP Law Firm mungkin nanti mas Aji juga bisa menambahkan informasi terkait PT Pertamina apakah dalam jangka waktu dekat ini akan ada rekrutmen yang berjalan dan apabila ada kira-kira tips yang paling baik untuk persiapannya itu apa mungkin bisa dimulai dari mbak Widia mungkin mohon izin mbak masih di mute jadi kalau di Baker McKenzie Internasional atau lokalnya lebih dikenal dengan HHP Law Firm untuk pada saat ini kita masih tetap proses rekrut ya untuk internnya tapi untuk pada saat pandemi itu kemarin waktu awal itu sempat di stop karena kita juga mempertimbangkan masalah safety tapi sekarang kita sudah punya caranya jadi kita berinovasi dan rekrutmennya semuanya dilakukan secara online jadi kedepannya rekrutmen akan tetap berjalan tetapi itu lebih kepada online kenapa online supaya safety daripada interviewernya sendiri kemudian juga safety daripada partisipannya kalau saya rasa nanti juga Rabita mungkin bisa sharing ya Rabita ya karena Rabita juga lagi proses rekrutmen di HHP mungkin teman-temannya butuh informasi itu tapi itu nanti jadi artinya untuk saat ini kita sudah mulai lagi untuk rekrutmen tapi metodenya saja yang diubah dari intern nah intern ini seperti yang tadi saya sampaikan kualifikasinya itu bisa dilihat di website HHP atau Baker McKenzie International dan saat ini kita tetap masih dan rekrutmen reviewnya juga masih tetap dilakukan gitu tapi untuk bulan Maret atau sampai Agustus ini memang kita berhenti tapi untuk Oktober kita sudah mulai nah hanya saja untuk rekrutmen untuk posisi lain untuk lawyer ya itu tetap terbuka itu tetap berjalan normal hanya saja mungkin kuotanya terlalu banyak seperti sebelumnya gitu kira-kira ini cukup menjawab iya Mbak Widya terima kasih banyak mungkin yang tadi memperhatikan juga slides-nya Mbak Widya Mbak Widya menuliskan satu slide terkait recap dari informasi yang bisa ditemukan juga di website apa aja dokumen yang harus dipersiapkan sangat simple dan dikirimnya kemana jadi teman-teman bisa mengecek juga nanti di slides-nya atau bisa juga buka ke website HHP Love Room langsung untuk Mbak Sakina mungkin karena ada yang secara spesifik menanyakan juga terkait di EY oke oke jadi kalau di EY sebenarnya kita selama pandemi pun rekrutmen masih berjalan gitu hanya memang sama juga dengan di HHP tadi memang kita virtual gitu jadinya tapi memang kalau untuk internship kita saat ini belum ada internship dulu gitu kita memang belum ada kebutuhannya tapi untuk yang lainnya itu kita ada beberapa loongan yang memang masih berjalan nih sekarang gitu mungkin bisa dicek juga di website-nya EY namanya EY.com slash ID slash career itu adalah karir website kita atau kalau teman-teman ada yang temenan sama saya di link-in itu saya sering banget post job at di situ itu bisa ada link-nya juga jadi basically kita pun masih actively recruiting hanya saja memang berapa posisi memang masih dia buka gitu dan memang sama juga kalau untuk di EY jadi prosesnya berubah dengan jadi virtual gitu untuk interview-nya user interview HR interview itu kita arrange virtually gitu tapi memang kalau khusus untuk internship kita belum ada kebutuhan lagi sampai sekarang sih oke terima kasih banyak Mbak Sakinah dan mungkin biar lengkap supaya ada info mengenai PT Pertamina Mas Aji barangkali ada tambahan sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya oke kalau di Pertamina untuk tahun 2020 memang kebijakannya kita freeze recruitment dulu kecuali untuk proyek strategis jadi ada beberapa proyek strategis Pertamina hanya itu yang dijalankan recruitmentnya seperti di Kilang Balikpapan kemudian apa namanya jambaran tiung biru hanya itu aja terbatas di itu gitu kemungkinan ya kita lihat kondisi di tahun depan seperti apa jadi bisa dilihat di recruitment di recruitment.pertamina.com kemudian kalau untuk internship kita ada program bersama BUMN gitu magang-magang bersama ya program magang bersama BUMN infonya bisa dilihat di forum Human Capital Indonesia silahkan dilihat di situ aja ya baik thank you Mbak Widya Mbak Sakina dan Mas Aji atas informasi recruitment batch di perusahaan masing-masing lalu untuk pertanyaan berikutnya banyak yang menanyakan tentang choice of language yang digunakan dalam CV kapan kita harus menentukan kalau CV kita itu dibuat dalam bahasa Indonesia dan kapan kita menentukan kalau CV kita itu dibuat di dalam bahasa Inggris terutama apabila informasi application-nya itu tidak secara spesifik menyebutkan kira-kira bahasa apa yang harus digunakan bisa dimulai dengan bahasa kita mungkin oke jadi terkait CV ya sebenarnya kalau CV sekarang sih mostly sudah bahasa Inggris semua gitu karena mungkin memang untuk di company aku sendiri kita CV kita melihat banyak yang bahasa Inggris gitu dan karir website kita juga bahasa Inggris tapi sebenarnya mungkin bisa dicocokkan lagi dengan company-nya kali ya dengan company-nya masing-masing lebih seperti apa gitu cuma I suggest that this time mungkin kalau CV dibuat ke bahasa Inggris mungkin ya gitu karena untuk menunjukkan juga teman-teman ada profisiensi di English gitu seenggaknya dari return juga udah bisa kelihatan gitu karena aku pribadi kadang ases bahasa Inggris sebelum aku shortlist kandidat itu aku lihat dulu di CV-nya dia bahasa Inggrisnya kayak gimana sih gitu seenggaknya aku udah ada gambaran gitu dari situ mungkin itu kalau dari apa terima kasih Mbak Sakinah Mbak Widia mungkin berikutnya kalau HHP Law Firm sih bahasa Inggris ya kenapa bahasa Inggris karena kita afiliasinya kan speaker makensi internasional jadi sering harus mengikuti training-training di luar Jakarta dan di luar Indonesia dan juga klien-kliennya juga kebanyakan multinasional ataupun BUMN juga banyak gitu hanya sejakan pada saat kalau BUMN institusi pemerintah ya bahasa Indonesia aja pada saat meeting tapi pada saat kliennya adalah multinasional company orang dengan bahasa yang berbeda jadi sangat penting untuk menggunakan bahasa Inggris kalau menurut saya perlu kejelian pada saat melihat basic requirement nya again saya bilang selection tools itu benar-benar harus diperhatikan dari basic requirement nya dari seleksi posisi awalnya apa yang diminta gitu bisa jadi untuk institusi pemerintahan ya cukup bahasa Indonesia aja tergantung Anda melamar posisi apa dan di mana sih terima kasih Mbak Widya ditutup dengan Mas Aji mungkin untuk pertanyaan ini kalau di PT Pertamina referensi terhadap bahasanya bagaimana Mas oke kalau saya sependapat yang disampaikan dengan Mbak dan Mbak Widya ya jadi memang pertama-tama cek dulu di requirement seperti apa tapi kalau di Pertamina memang untuk sekarang yang kita pergunakan adalah kita punya situs sendiri untuk recruitment web recruitment kita sebutnya di recruitment.pertamina.com jadi kandidat apa namanya menuliskan data-data diri di sistem kita dan itu yang akan masuk kita dan seleksinya nanti akan secara otomatis untuk screeningnya kemudian CV juga tetap di upload tapi di kita tidak ada ketentuan itu harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia silahkan dipilih dan memang di Pertamina memang beragam sekali jabatan yang dibuka mulai dari engineer yang mungkin kurang begitu sering akan bertemu dengan apa namanya orang luar atau kita akan membuka untuk investor relation yang memang sangat related dengan apa namanya pihak-pihak luar dari luar negeri bahkan gitu kan itu pasti nanti akan ada perbedaan perlakuan gitu misalnya pada saat interview akan dilakukan interview dalam bahasa Inggris terima kasih banyak Mas Aji Mbak Widya dan Mbak Sakinah atas jawabannya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini ditujukan kepada Mbak Widya dan juga Mas Aji Mas Mbak mohon insightnya terkait pre-screening application yang dilakukan dengan software dalam artian pre-screening application itu dilakukan non-manual kira-kira ada tips nggak atau kriteria tertentu agar kita sebagai candidate itu bisa lolos pre-screening application menggunakan software tersebut bisa dimulai dengan Mbak Widya oke jadi kalau misalnya bentuknya itu elektronik jadi setiap informasi yang diminta itu memang harus dicantumkan secara detail karena dia modelnya adalah pakai search engine jadi kalau misalnya dia butuh skillsnya communication dia akan cari background communication kemudian kalau dia punya accountant dia akan cari background accountant dia spesifik makanya pada saat membutuhkan informasi benar-benar semua informasi yang diminta itu disampaikan gitu nah seperti yang disampaikan Mas Aji bisa jadi application atau CV itu hanya sebagai pendukung untuk di-attach jadi artinya mereka lebih berfokus kepada search engine-nya apakah apa yang dibutuhkan dan pada saat mengisi itu benar-benar memberikan informasi yang seluas-luasnya artinya untuk bisa orang memudahkan kualifikasinya untuk dibaca thank you Mbak Widya atas eksplanasinya mungkin lanjut ke Mas Aji oke jadi ada dua kemungkinan ya yang pertama kandidat akan melakukan input di sistem dan itu saya rasa cukup mudah ya karena kita kan sudah familiar dengan hal-hal semacam itu untuk mengisi tabulasi secara online yang jelas diisi secara lengkap dan diisi semua jangan ada yang di-skip karena itu hal yang sangat penting untuk menentukan nantinya kita akan lolos atau tidak kemudian kemungkinan kedua adalah menggunakan apa namanya software yang apa namanya membaca CV kita gitu membaca CV yang kita submit itu dibaca dengan kodifikasi tertentu apa namanya oleh sistem dan itu tips dari saya sih yang jelas gunakan istilah-istilah yang umum jadi misalnya karena sistem itu akan mencari kata-kata kunci kata-kata kunci yang akan diambil untuk dijadikan sebuah keputusan jadi kan jadi gunakan kata-kata yang umum dan jangan bikin CV terlalu ribet misalnya yang jelas menggunakan kata-kata istilah work experiences gitu misalnya kemudian certification atau apa gitu kan gunakan bahasa-bahasa yang umum lah supaya hal itu bisa keambil nih sama si sistem gitu aja sih saran dari saya oke terima kasih banyak mas Aji untuk pertanyaan berikutnya ditujukan untuk ketiga speaker mungkin nanti bisa dimulai dari mbak Sakina untuk rekrutmen-rekrutmen yang kadang timeline-nya itu non-formal jadi misalnya dalam satu tahun itu nggak secara spesifik disebutkan oke kita rekrutmen satu kali di bulan Juni tapi biasanya kan ada banyak perusahaan yang all year long itu di website-nya selalu bilang buka rekrutmen dan mereka pun bersedia untuk nge-admit candidate on an individual basis tergantung apply-nya kapan dan boleh masuknya kapan nah apabila senarionya seperti itu kira-kira sebagai candidate itu to what extent kita bisa follow up application kita dalam artian kira-kira follow up jenis apa sih yang paling layak di mata rekruter dan yang akan direspon itu follow up yang seperti apa ditujukannya ke siapa seperti itu mbak Sakina dipersilahkan oke oke terima kasih untuk pertanyaannya jadi ini kalau udah apply terus kalau company yang all year long itu kayak gimana follow up-nya kapan gitu ya jadi mungkin kalau di company ku sendiri kalau di UI itu kita meng-recruitment kan ada yang dia udah ada jadwalnya fix ada yang emang dia based on needs gitu tapi memang usually kita lumayan banyak yang aktif sih dalam setahunan itu memang jalan terus gitu cukup banyak juga rekrutmennya tapi kalau misalnya job yang di post di karir website misalnya itu tuh dia biasanya adalah yang memang yang masih nyari gitu jadi kalau memang udah gak nyari lagi biasanya dia udah di take down atau dia gak aktif gitu nah misalnya nih teman-teman udah apply apa namanya ke website ke company-nya nih terus gimana follow up-nya ya gitu nah beberapa company dia memang tidak ada respon lagi kalau udah ada apply gitu maksudnya terkecuali teman-teman shortlisted itu baru dihubungin cuma ada beberapa company yang kalau misalnya apply memang tidak ada kabar lagi jadi satu-satunya kabar ada apabila dia shortlisted itu ada yang kayak gitu misalnya kalian udah shortlisted panggil interview terus udah dipanggil interview udah interview juga belum ada kabar lagi follow up itu boleh banget karena kandidatku juga sering follow up gitu jadi follow up-nya bisa via email gitu email yang kemarin nginvite teman-teman may I follow up about the recruitment process gitu disebutkan juga teman-teman namanya siapa untuk posisi apa interview terakhir dengan siapa gitu jadi biar kita bisa bentu check juga gitu karena memang rekruter itu pasti proses banyak banget kandidat kan many applicants at the same time gitu jadi akan membantu juga untuk follow up ini gitu mungkin bisa via email sih I think that will be the best option untuk follow up thank you Mbak Sakina bisa dilanjut ke Mas Aji mungkin kira-kira metode follow up yang paling proper itu seperti apa ya follow up yang paling proper setuju dengan Mbak Sakina sama ya jadi paling proper adalah email gitu jadi mungkin kalau di Pertamina memang rekruter itu tidak secara langsung kontak ke kandidat ya mungkin hanya di tahap-tahap kalau udah sampai dengan tahap akhir itu baru kalau untuk misalnya masih di tahap awal kandidat biasanya perusahaan punya kontak center gitu itu bisa di email ke kontak center dan nanti kontak center yang akan follow up follow up nya gimana kontak center akan konfirmasi ke rekruternya jadi tidak secara langsung kalau di Pertamina jadi kalau mau follow up silahkan menggunakan email itu yang paling bagus menurut saya thank you Mas Aji untuk pertanyaan ini ditutup dengan Mbak Widya silahkan Mbak oke kalau follow up biasanya sih lewat email ada juga lewat telepon tapi pada saat awal rekrutmen itu biasanya saya udah jelasin ini sistemnya adalah sistem gugur jadi untuk mempercepat cara proses kerja saya juga sih jadi saya jelasin di awal kalau misalnya tidak ada kabar sampai sekian berarti Anda gugur secara otomatis kemudian nanti biasanya yang bisa dapat notification itu ya shortlist kalau di picker makin sih ya kalau di hape law firm tapi tidak lagi nanti kalau di perusahaan lain yang sudah menggunakan sistem engine itu misalnya dia posisi apply terus masuk application kemudian tidak sesuai application udah ada notification langsung tapi ya itu kalau untuk follow up biasanya posisi yang ya udah basic selection sudah masuk sudah masuk tes nah kalau sudah masuk tes berapa kali gitu kan nah kemudian misalnya tanya sama rekruternya kapan tes berikutnya ya oke boleh aja sih email kemudian khususnya kalau sudah masuk proses interview dengan user ya artinya kemungkinannya itu sangat besar boleh telepon ke rekruternya gitu atau tergantung dari perusahaan sih ya kalau ini kalau saya kasih contoh ini perusahaan dimana saat ini saya bekerja jadi itulah proses yang saya lakukan jadi dari awal memang saya sudah diperlukan timeline-nya adalah seperti ini butuhnya adalah berapa banyak waktunya kapan gitu kalau di kita sendiri memang intern ya setiap setiap Juli Oktober Januari April jadi kalau misalnya pada saat proses rekrutmen itu berjalan bulan Sebuli kalau sampai April belum ada ya artinya memang sudah gugur secara otomatis saja gitu tergantung perusahaan Oke terima kasih banyak Mbak Widya atas penjelasannya pertanyaan berikutnya ini untuk Mbak Sakinah ada lebih dari satu participants nih Mbak yang bertanya kira-kira kalau kita berasal dari educational background yang berbeda dengan ilmu disiplin seperti yang tadi Mbak Sakinah jelaskan pernah punya pengalaman background international trade tapi apply-nya untuk posisi teks itu kira-kira itu kan Mbak Sakinah menjelaskan dalam konteks interview gitu ya jadi bisa ditanya gitu kira-kira apa tertarik untuk cross-disiplin tapi apakah orang-orang yang apply cross-disiplin itu kemungkinan untuk lolos pre-screening dan menjadi shortlisted aplikantnya itu lebih rendah atau tidak dan kalau memang iya gimana caranya di CV kita itu bisa merangkum juga oke jadi sebenarnya kalau untuk yang contoh aku tadi memang karena beberapa kalau di company ku beberapa loongan silahkan Mbak Sakinah ya oke oke alright jadi kalau beberapa apa namanya posisi di company ku memang dia open to many education background gitu misalnya untuk yang teks consultant ini kita under teks masih banyak lagi di subdivisionnya nah contohnya misalnya itu di salah satu subdivisionnya mereka tuh memang terima dari berbagai macam background gitu nah itu karena kebetulan memang pada saat itu requirementnya terbuka untuk yang background lainnya maka kandidat tersebut shortlisted gitu tapi memang mungkin hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya apabila apply ke posisi yang notabene mungkin biasanya orang background ini gak apply nih ke situ gitu yang bisa dilakukannya adalah di CV gitu jadi di CV bisa diberitahukan bahwa teman-teman memang punya interest juga di situ misalnya aku pernah punya kandidat dia apply untuk konsultan pajak tapi dia backgroundnya law waktu itu dan di CV dia memang dia menyatakan bahwa dia tertarik nih untuk bekerja di bidang teks dan itu pun dibuktikan dengan dia punya sertifikasi pendukung dia punya brevet brevet ANB itu sertifikasi untuk teks dan dia juga punya internship di teks consulting firm jadi memang itu semuanya bermula dari CV gimana dari CV kalian bisa tambahkan informasi bahwa memang backgroundnya di sini tapi kalian walaupun background dari sini itu sebenarnya bisa juga nih di pekerjaan ini karena kalian punya sertifikasinya punya pengalamannya kayak gitu mungkin yang bisa ditambahkan sih untuk aplikant yang backgroundnya dia mungkin notabene tidak apply ke posisi tersebut terima kasih Mbak Sakinah jadi jawabannya adalah sangat amat memungkinkan untuk cross discipline yang penting bisa di wrap up di CV kira-kira apa aja point plus yang kita punya dan alasan kita apa untuk mau apply pekerjaan yang cross discipline lalu untuk oke tentunya requirementnya harus di check lagi jadi karena emang kita kalau sourcing candidate itu lihat requirementnya apakah dia harus dari background ABC atau dia terbuka untuk yang lain mungkin kalau di aplikant harus check lagi juga requirementnya apakah memang fit dengan background kalian oke thank you Mbak Sakinah lalu ini pertanyaan untuk ketiga speaker apakah di tempat mas dan mbak bekerja masing-masing di perusahaan itu kira-kira background universitas itu apakah mempengaruhi atau tidak terhadap keseluruhan seleksi candidate seperti itu mungkin bisa dimulai dari Mas Aji oke kalau di Pertamina ini maksudnya dari perguruan tinggi mana perguruan tinggi mana gitu ya iya betul Mas dari perguruan tingginya oke kalau dari perguruan tinggi mana-mananya kita tidak lihat maksudnya dari mana atau mana gitu kan biasanya kalau fresh graduate kita di Pertamina kita melihat juga namanya akreditasi dari universitas cuma ini memang kita prioritas ya jadi kita ambil dulu yang B ke atas gitu itu aja sih tapi bukan berarti yang di apa namanya yang di bawah gak bisa apply itu tetap bisa cuma kita ada prioritas gitu baik terima kasih Mas Aji bisa dilanjut ke Mbak Widia mungkin jadi kalau di Baker McKenzie sih lebih kepada IPK ya supaya fokus range-nya itu database kita gak sempit karena kalau database sempit artinya untuk menjaring lebih luasnya kualifikasi dari berbagai orang akan mempersempit nanti jadi kita membuka kesempatan dari semua universitas memang tapi dengan IPK tertentu toh juga nanti bisa jadi IPK-nya gak terlalu bagus tapi ada pertimbangan dari universitas mana dengan akreditas apa kemudian juga mungkin dia ada background dimana kalau di kita sering dicari mood court dia suka ikut kompetisi apa nah itu juga bisa jadi perkembangan jadi selalu ada faktor X kalau direkrut jadi anda bisa mengatakan kalau misalnya IPK-nya udah kemungkinan besar sih 90% 99% memang sudah tersaring tapi selalu ada faktor X terima kasih Mbak Widya berikutnya Mbak Sakinah oke jadi setuju setuju dengan jawabannya Mas Egy dan Mbak Widya memang pertama pasti akreditasi kemudian GPA itu yang salah satu kriterian kita pakai juga ketika kita screening atau kita shortless CV gitu tapi memang faktor X tadi memang itu salah satu juga kita consider jadi pas kita melihat CV kita pasti gak cuma highlight beberapa part aja tapi secara keseluruhan gitu kita bisa lihat apakah dia aktif ikut kompetisi atau dia pernah punya achievement apa gitu pasti juga kita akan consider tapi balik lagi memang untuk GPA dan yang lainnya itu biasanya dia di state juga kan di requirement pas company-nya post job jadi dari segi aplikan mungkin mereka juga bisa cek minimal GPA-nya berapa ya gitu sebelum apply oke terima kasih Mbak Sakina karena sisa waktu kita 2 menit lagi mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ada pertanyaan yang masuk tapi mungkin saya akan refresh sedikit kalau dari posisi rekruter ataupun user seperti yang tadi Mbak Widya jelaskan Mas Aji dan juga Mbak Sakina jelaskan ada banyak aspek yang dinilai mulai dari intelligence skills knowledge personality kira-kira dari aspek-aspek tersebut itu apakah ada preferensi dimana satu harus lebih berbeda dari yang lainnya dan kalaupun ada kira-kira urutannya itu seperti apa contohnya misalnya ada perusahaan yang pertama kita melihat intelligence dulu harus yang IPK di atas 3 baru kalau semisal lolos kita lihat personality-nya kita lihat aspek-aspek lainnya bisa dimulai dari Mbak Widya mungkin mohon izin Mbak masih di mute jadi seperti tadi saya paparkan bahwa pada saat decision selection decision itu ada tim yang menganalisa dan juga ada seri template yang dipakai dan digunakan jadi supaya objektif jadi bisa jadi bobot dia di interview tinggi tapi di tes lainnya rendah bukannya rendah rendah agak-agak tapi kalau bisa cukup mendukung itu masih bisa dipertimbangkan kemudian bisa jadi untuk di kortes itu dia bagus aptitudenya kemudian kombinasi antara aptitude dan intelligence aptitude dengan knowledge itu bagus tapi bisa jadi user yang gak suka itu bisa menjadi suatu apa ya nilai skornya jadi lebih rendah again tidak ada spesifik formula pada saat recruitment tapi kita berusaha seobjektif mungkin karena kan yang kita cari memang orang yang selain talented tapi juga personalitynya bagus kenapa sih karena pada saat orang kerja itu kan bukan cuma dari segi telernya yang akan digunakan tapi bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain kemudian bagaimana hubungan kerjanya antara bawahan dan atasan jadi bukan cuma setahal saja jadi ya harus diperhatikan keseluruhan dari proses seleksi itu jadi kenapa saya tertarik membahas tentang selection tools karena tidak semua tidak banyak orang atau tidak banyak event yang membahas tentang selection tools baik terima kasih Mbak Widia berikutnya Mbak Sakinah silahkan Mbak oke jadi untuk pertanyaan tersebut saya juga setuju dengan Mbak Widia ya memang kita melihatnya itu juga secara keseluruhan gitu jadi mungkin kalau di company ku kalau di UI kita tuh pertama biasanya ada tes tertulis misalnya terus HR interview user interview nanti baru di review lagi hasilnya gimana itu yang pasti pertama dia harus terus tes dulu karena baru nanti dia bisa masuk ke tahapan selanjutnya yaitu ke interview nah nanti udah HR interview user interview itu pertama pasti not only the technical tapi juga apakah personality-nya dia cocok nih untuk pekerjaan ini apakah dia cocok pas user interview cocok gak sama usernya sama timnya gitu jadi memang apa namanya dia bukan sesuatu yang apa ya yang fix atau kayak memang pertama ini kedua ini ketiga ini kayak gitu enggak karena banyak hal juga yang dilihat terutama sih kecocokan juga dengan pekerjaannya dengan timnya sih gitu baik terima kasih Mbak Sakinah atas penjelasannya Mas Aji mungkin untuk menutup sesi Q&A oke oke jadi di Pertamina mungkin ini tipikal ya untuk perusahaan yang biasanya rekrutmen gede-gedean gitu lah ya memang kita ada sistem sendiri yang itu sistem gugur ya jadi biasanya tahap-tahap pertama kan kalau perusahaan biasanya akan menyeleksi berdasarkan apa namanya gampangnya kalau disebut nih biaya seleksinya yang paling murah dulu nih jadi yang itu untuk yang masif dulu nih misalnya psikotest lah kemudian itu diseleksi diseleksi-leksi sampai dengan terakhir misalnya lanjut dengan tahapan seleksi yang lebih complicated gitu misalnya ada assessment center atau interview seperti itu gitu jadi sistemnya sistem gugur dan apa namanya ada passing grade-nya kita pakai passing grade dan passing grade itu muncul dari dari research lah maksudnya kita punya istilahnya kompetensi mana yang paling sesuai dan dibutuhkan oleh Pertamina gitu itu di research seperti apa yang berkontribusi terhadap performance apa namanya nanti kalau sudah jadi pekerja gitu nah itu kita ketemu lah itu passing grade jadi memang rigid sekali kalau apa namanya sistem gugur harus yang lolos di tahapan seleksi sebelumnya nih baru bisa lanjut ke tahapan yang lebih specific kalau sudah masuk ke interview memang itu sudah ini ya kecocokan antara user dengan kandidat karena memang yang paling ngerti istilahnya jabatan yang akan diduduki itu ya si user itu atau bisa dikatakan si calon atasan dari yang bersangkutan gitu dia cocoknya orang-orang seperti apa sih yang akan berkontribusi maksimum di jabatan itu saya rasa jawaban saya seperti itu baik terima kasih banyak Mbak Widya Mbak Sakinah dan Mas Aji yang sudah menjawab pertanyaan dari participants kita hari ini terima kasih juga kepada para participants yang sudah sangat entusias untuk bertanya kepada speakers kita yang sangat luar biasa semoga dari pemaparan yang sudah dipaparkan oleh ketiga speakers dan juga dari sesi Q&A teman-teman participant semua membawa bekal setelah selesainya acara tersebut dengan ini berakhirlah sesi tanya-jawab kita pada acara interview CV and selection tools essential skills to enhance your career opportunities saya Rabita Madina selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada speakers panitia dan juga participants mohon maaf apabila ada kekurangan izin undur diri dan saya kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih banyak Rabita Madina selaku moderator yang telah memandu pemaparan material oleh pembicara dan sesi tanya-jawab sebelum beranjak ke sesi selanjutnya saya ingin menginformasikan bahwa FPCI Chapter UI memiliki dua program yang sedang berjalan yaitu yang pertama FPCI Chapter UI untuk preparatory course and simulation 2020 expanding opportunities through English yang berkolaborasi dengan International Language Program atau ELP untuk webinarnya dan International Cambridge Sample Simulation acara ini memfasilitasi peserta untuk mengukur dan mengasah keterampilan bahasa Inggrisnya acara ini dilaksanakan pada 24 Oktober 2020 untuk webinar dan 25 Oktober 2020 untuk test prediction dengan media Zoom Cloud Meetings biaya registrasi early birth hanya sampai lusa yaitu 50 ribu rupiah dan setelah menjadi setelah itu menjadi reguler yaitu 55 ribu rupiah acara kedua yaitu donasi terbuka untuk acara Refugee Care Young Hero for a Better World dengan tema Break the Person for the Refugees tahun ini kami bekerja sama dengan Sandia Institute dalam mengumpulkan donasi dan dialurkan untuk pengungsi-pengungsi yang mengalami kesulitan terlebih di masa pandemi saat ini link pendaftaran to full preparatory course dan simulation serta pembukaan donasi Refugee Care dapat dilihat di slide yang sedang ditampilkan rencana cara lebih lanjut juga tersedia pada Instagram kami di FPCI UI maupun dapat mengontak narah hubungan yang tersedia selanjutnya kita akan mengadakan sesi foto bersama untuk dokumentasi yang akan dipandu oleh saya sendiri dimohon kepada rekan-rekan peserta untuk menyalakan kameranya baik terima kasih akan saya hitung mundur untuk sesi foto bersama 3 2 1 baik sekali lagi akan saya hitung mundur 3 2 1 baik terima kasih saya ingin mengumumkan Best Participant pada acara FPCI Chapter UI CV Interview and Selection Puls 101 2.0 Best Participant diberikan kepada selamat kepada Indiana dari Universitas Gajamada dan Axel dari Universitas Indonesia yang yang atas penghargaan Best Participant FPCI Chapter UI CV Interview and Selection Puls 101 2.0 saudara Indiana dan saudara Axel berpartisipasi aktif dalam webinar hari ini serta menanyakan pertanyaan yang insightful dan eye-opening pertanyaan dari saudara Indiana adalah mengenai kriteria khusus yang memungkinkan kandidat untuk di shortlist dalam proses aplikasi sementara saudara Axel mengajukan pertanyaan yang eye-opening yaitu mengenai apakah kepintaran atau perilaku perilaku yang lebih utama bagi kandidat untuk saudara Axel dan saudara Indiana sertifikat akan dikirimkan melalui email begitu juga dengan peserta webinar yang ingin mendapatkan sertifikat keikut sertaan webinar dapat mengisi link Google Form absensi yang tersedia pada kolom chat tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara dengan demikian berakhirlah acara FPCI Chapter UI CV Interview and Selection Tools 101 2.0 Essential Skills to Enhance Your Career Opportunities terima kasih kepada Mas Aji Mbak Sakinah Mbak Widia Kak Rabita dan peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini kami berharap kita semua mendapatkan banyak manfaat publikasi dan dokumentasi FPCI Chapter UI CV Interview and Selection Tools 101 2.0 Essential Skills to Enhance Your Career Opportunities akan tersedia dalam bentuk Instagram Post Given Review kami informasikan juga bahwa pada Sabtu 17 Oktober 2020 akan ada Career Talk 2.0 Live as a Diplomat acara ini akan mengundang pembicara dengan profesi sebagai diplomat yang akan membahas tentang latar belakang studi dan proses mereka hingga menjalani kehidupan sebagai seorang diplomat untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui Instagram kami di FPCI UI Saya Fiki selaku MC izin undur diri terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Shanti 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 Om Chapter UI Board of 2020 Innovate Beyond Limits Peserta dipersilakan meninggalkan ruang webinar Terima kasih